Negamatu 1 jelit 2. Tiba-tiba Coatung Tok Ong atau si Raja Racun bertongkat tular itu menukas, cukup. Penjelasanmu sudah cukup. Dan sekarang aku ingat bahwa kau ini adalah salah seorang sisa dari Santung Semeng, tiga pendekar dari Santung, setelah dua orang saudaramu dan keluargamu kami pindahkan nyawa mereka ke neraka. Bagus, waktu dulu aku telah mengasihani jiwamu, tapi sekarang kau sengaja datang menghadap padaku, tentu maksudnya kau hendak minta pertolonganku supaya nyawamu menyusul dan bita berkumpul dengan nyawa kedua saudaramu dan keluargamu yang sudah menjadi penghuni tetap di neraka. Bukan tanda seru. Justeru nyawamu dan nyawasiluman betina itulah yang kini harus menghadap giam loong, malaikatel maut, sebagai hukuman dosa kalian yang bertumpuk-tumpuk. Nah, bersiaplah dan terlebih dahulu terimalah salamku terakhir berupa ucapan selamat berangkat menuju akhirat seiring ucapan terakhir yang terdengar amat lunak ini, maka orang tua yang memang bukan lain adalah salah seorang yang masih hidup dari Santung Semeng, yang bernama So Kim Lin itu, lalu mengebutkan kipas di tangan kanannya, dibarengi tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka membuat gerakan seperti mendorong ke depan. Sekaligus orang tua ini telah mengirim dua macam pukulan yang mematikan terhadap Coatung Tok Ong. Sambil berteriak marah, kakek kerdil itu cepat mengelak dan pergerakan yang diperbuat oleh tubuhnya yang kecil itu ternyata luar biasa gesit sehingga dalam sekilas saja, ia sudah dapat menghindarkan dua macam hawa pukulan dari lawannya yang sudah dimakluminya sangat berbahaya sekali. Dan pada lain saat ia segera balas menyerang dengan tongkat tularnya yang sangat mengerikan itu. Kembali Liok Samkong yang menonton di tempat agak jauh jadi melongo saking bengongnya. Kini ia melihat empat orang yang bertempur itu menjadi dua gundukan bayangan yang bergulung-gulung kian kemari. Berlangsungnya pertempuran yang seru dan sengit itu tak dapat diikuti oleh pengelihatan mata Liok Samkong yang hanya satu itu sehingga sulit sekali baginya untuk dapat membedakan mana yang menjadi pihak sepasang manusia siluman, dan mana yang menjadi pihak santung semeng. Tambahan lagi hawa pukulan-hawa pukulan dari mereka yang bertempur menyebabkan debu berhamburan mengabuti tempat di sekitarnya, sehingga makin kaburlah pengelihatan Liok Samkong karenanya. Taulah sekarang Liok Samkong bahwa kakek kerdil yang dianggapnya seperti pelawat itu adalah Coatung Tokong. Kalau tadi ia tidak mendengar Soe Kim Lin menyebut nama kakek kerdil itu, tentu ia akan menganggap bahwa kakek kerdil itu hanya seorang makhluk yang menggelikan hatinya. Akan tetapi kini setelah ia tahu, selain hatinya terkejut bukan kepalang ketika didengarnya Soe Kim Lin menyebut nama kakek kerdil itu, bahkan di hatinya timbul pula rasa ngeri yang meremangkan bulu romanya. Betapa tidak, memang ia sudah mendengar bahwa di dunia Kang Ou ini terdapat seorang tokoh jahat, yang berjuluk si Raja Racun bertongkat tular, menyamai kejahatan si Iblis Betina berpenang racun yang juga hanya pernah didengarnya. Kini sepasang siluman itu benar-benar dapat dijumpainya secara kebetulan dan Liok Samkong sama sekali tidak menyangka bahwa sepasang tokoh jahat itu sudah berada di hutan Siong Tiok Lim ini. Ia bergidi kalau ingat akan tantangan yang diajukan Gou Jikyu yang mayatnya kini masih memujur dan kadang-kadang terinjak-injak oleh keempat orang yang sedang bertempur dasyat itu, andai kata ia memenuhi tantangan Gou Jikyu dan mendatangi hutan ini hanya seorang diri, agaknya firasat. Buruknya akan menjadi kenyataan karena jelas ia akan menemukan ajalnya secara konyol disebabkan kepandayan sendiri tak mungkin dapat dipergunakan untuk menghadapi kelihayan sepasang siluman beracun yang sudah menggemparkan dunia Kang Ou itu. Maka bagaimana hati Liok Samkong takkan merasa ngeri kalau mengingat hal ini? Dan ia maklumlah pula kini, bahwa yang membuat Gou Jikyu si kepala perampok itu berani mengirim surat tantangan, agaknya mengandalkan bantuan sepasang siluman jahat tersebut yang ilmu kepandayannya jelas bukan menjadi tandingannya. Baiknya ia datang bersama salah seorang pendekar santung dengan puteranya yang kini jelas bahwa ayah dan anak itu mempunyai perhitungan dendam terhadap sepasang siluman itu, sehingga dengan demikian ayah dan anak yang gagah itu merupakan bintang penolong sehingga ia hari ini terhindar daripada kematian. Kalau tidak, pasti ia sudah mampus di bawah pedang siluman betina itu dan nyawanya agaknya sudah sedang menyusul nyawa Gou Jikyu si golok tunggal pencabut nyawa yang benar-benar nyawanya sudah dicabut oleh totokan ujung pecutnya tadi. Kembali Liok Samkong jadi teringat betapa ia tadi menaruh prasangka yang sedemikian buruk terhadap kedua penyawa keretanya yang kemudian baru diketahui bahwa mereka adalah salah seorang dari santung Sam yang bersama anaknya dan kepada mereka justeru kini ia merasa berhutang budi, bahkan merasa berhutang nyawa, sehingga bertambah besarlah rasa menyesal yang menyesaki dadanya dan ia sudah mengambil keputusan, bahwa ia harus menyatakan maaf yang sebesar-besarnya terhadap mereka. Sementara itu pertempuran berlangsung makin seru dan debu makin hebat mengabuti gelanggang empat orang yang sedang saling serang mengadu nyawa. Dan kalau menurut taksiran Liok Samkong, pertempuran itu sudah berlangtung melebih 300 jurus, namun sampai sejauh itu masih belum kelihatan pihak yang menang atau kalah, tanda bahwa mereka sama kuat, sama lihai, sehingga Samkong harus mengakui bahwa sepanjang pengalamannya sebagai piyawusu, belum pernah ia menyaksikan pertempuran yang demikian hebat, seru dan berlangsung sampai selama itu seperti apa yang sedang ditontonnya sekarang. Saking asyiknya ia menonton sungguhpun perasaan hatinya amat tegang dan diam-diam hatinya terus berdoa guna kemenangan pihak ayah dan anak dari santung itu, Samkong sampai tak dapat melihat betapa di sekitar tempat itu kini sudah terkurung oleh kurang lebih 100 orang anggota perampok dan sebagian dari mereka sudah menggerayangi barang-barang di atas kereta. Ia baru sadar ketika mendengar suara ribut-ribut dari para perampok yang sibuk dan berebutan hendak mengangkati barang-barang dari atas kereta itu. Ingat akan hutang budi, maka sudah menjadi kewajiban mutlak baginya untuk menyelamatkan barang-barang milik pendekar dari santung itu sehingga karenanya, ia segera melompat menghampiri kereta sambil mementak marah dan pecutnya langsung dihajarkan terhadap perampok secara bertubi-tubi sehingga para perampok itu sambil memekik kesakitan jatuh bergulingan dari atas kereta. Akan tetapi para perampok yang belum kebagian hajaran pecutnya menjadi marah dan lalu menyerbu dan mengeroyok piausu itu. Selaku piausu yang banyak pengalaman, Liu Samkong maklum bagaimana ia harus menghadapi keroyokan dari cacing-cacing pecomberan ini. Ia segera meloncat ke atas kereta dan sambil berdiri tegak, Ia memutarkan cambuknya sedemikian rupa sehingga para perampok yang tak tahu gelagat dan berani coba-coba menaiki kereta, tak ampun lagi wajah mereka disabat pecut buntung sehingga mereka segera mundur kembali sambil berteriak-teriak karena kulit wajah mereka pecah yang mendatangkan rasa sakit dan perih bukan main. Akan tetapi dasar kawanan becoko itu terdiri dari manusia-manusia kasar dan berotak kebau, keberanian. Mereka hanya karena mengandalkan kawan mereka banyak, kemudian secara beramai-ramai mereka hendak menggulingkan kereta itu. Namun Liu Samkong sudah siap menghadapi maksud mereka, segera targan kirinya menyambar tali kendali kuda dan secara mahir sekali ia membuat kedua ekor kuda itu berjalan berputar-putar sehingga kuda dan kereta itu jadi berputar seperti baling-baling sehingga sangat sukar sekali untuk digulingkan oleh para perampok, bahkan mereka ini harus menerima risiko yang lebih besar karena bukan saja wajah, kepala dan tubuh mereka mendapat hajaran pecut di tangan kanan somkong, malah mereka lebih celaka lagi dalam paniknya karena kesakitan akibat sabetan pecut, tubuh mereka jadi terguling ke tabrak kuda, lalu terinjak. Injak oleh empat pasang kaki dari dua ekor kuda itu dan malah ada juga yang lebih sial, tubuhnya digiles roda kereta itu. Dalam beberapa saat saja entah sudah berapa beas orang anggota perampok YNG meringkuk dan terkapar di atas tanah sambil mengerang-gerang serta mengaduh-aduh kesakitan. Ternyata pecut buntung itu ada juga gunanya, sungguh pun samkong mengerjakannya repot juga oleh karena para perampok itu seakan-akan sekawanan binatang nyamuk yang tidak tahu bahayanya api dan demikian bandel. Meskipun sudah tahu mendekati kereta berarti bahaya, namun mereka jatuh satu, datang dua dan yang dua ini dijatuhkan pula, lalu muncul empat dan demikian seterusnya sehingga samkong jadi merasa gemas bukan main, sampai-sampai akhirnya ia terpaksa harus menjatuhkan tangan maut terhadap mereka. Betapa samkong takkan merasa gemas di hatinya, oleh karena adanya gangguan para nyamuk bandel itu membuat ia tidak mempunyai kesempatan menyaksikan pertarungan yang sangat menarik hatinya, yang di kalamana masih terus berlangsung teramat serunya. Orang yang tak memiliki ilmu menangkap harimau pasti ia takkan berani mendekati sarang harimau, demikian sebuah peribahasa kuno mengatakan. Begitu pula halnya So Kim Lin dan San Beng, jauh-jauh dari santung mencari Cho Atung Tok Ong dan Tok Ya Moli, berarti mereka menyerahkan nyawa secara percuma kalau mereka tidak memiliki ilmu kepandayan yang dapat mengatasi kelihayan sepasang siluman yang tak asing lagi itu. Selama 300 jurus mereka bertempur, mereka harus mengakui kelihayan serta ketangguhan pihak lawan masing-masing. Tok Ya Moli kadang-kadang terdengar menjerit marah apabila pedangnya terbentur dengan jilid buku di tangan si anak muda, karena dari tenaga benturan itu mendatangkan akibat tangannya tergetar hebat tanda bahwa tenaga lewekang lawannya yang masih semuda itu tidak berada di bawah tingkatnya. Angin kebutan dari buku itu berupa hawa pukulan yang sangat kuat, mendorong dan agaknya dapat melontarkan sebuah batu gunung yang cukup besar. Terutama sekali yang amat memingungkan Tok Ya Moli adalah sebatang pit yang terpegang di tangan kanan anak muda itu. Senjata yang kecil dan pendek itu dapat menangkis dan menindih serangan pedangnya yang panjang dan gerakan pit tersebut sangat sukar. Terduga arah mana sebenarnya yang hendak ditotok, karena gerak tip punya demikian banyak membuat orang melayaninya kebingungan dan mudah dapat terpancing, sehingga kalau saja bukan Tok Ya Moli yang menghadapinya, agaknya dalam beberapa puluh jurus saja sudah jadi pecundar. Sebaliknya pihak San Beng juga tak dapat memandang rendah kepada lawannya, pedang nenek itu setiap gerakannya berupa jangkauan maut, demikian ganas dan cepat luar biasa. Baiknya pemuda iri memiliki kepandayan, ketabahan serta keberanian hati yang sudah matang dalam gemblengan sehingga selain ia dapat mengirim serangan-serangan yang berbahaya juga amat berhati-hati, segala gerakan yang dilakukannya selalu berdasarkan perhitungan yang cermat. Ia maklum bahwa pedang itu mengandung racun, sehingga ia sangat waspada supaya pedang itu jangan sampai mengenai tubuhnya. Jangankan sampai tertusuk dan terbunuh mati, sedangkan bila tergores sedikit saja tetap akan mendatangkan maut karena racun dari pedang itu akan masuk melalui luka dan menjalar ke seluruh peredaran darah, sehingga akhirnya mendatangkan kematian. Bau, anjir yang tersebar dari pedang sinenek yang biasanya sangat mempengaruhi pernapasan lawan sehingga lawan itu sangat mudah dijatuhkan, ternyata bagi San Beng tidak berarti apa-apa, oleh karena sebelum ia bertempur menghadapi Tokia Moli, secara diam-diam ia telah menelan sebutir pil kim tan yang khasiatnya dapat mencegah segala pengaruh racun. Inilah yang paling membuat Tokia Moli merasa heran dan penasaran, disamping ia mengakui ketangguhan lawannya yang masih muda itu, juga ia sangat tidak mengerti mengapa anak muda itu tak sampai terpengaruh oleh hawa racun dari pedangnya, maka membuatnya makin gemas dan makin hebatlah ia menyerang. Ada pun So Kim Lin yang bertempur dengan Coatung Tok Ong, juga orang tua dari santung ini harus mengakui kehebatan ilmu kepandayan si raja racun bertongkat tular itu. Pantas kedua orang Sute, adik seperguruannya, telah dapat ditewaskan oleh kakek kerdil yang dalam segala penyerangannya lebih banyak mempergunakan akal licik dan curang. Salah satu kecurangannya ialah berupa pelepasan jarum-jarum kecil berbisa dari mulut tular yang menjadi tongkatnya itu sehingga banyak lawan menjadi kurban dari kecurangannya ini. Tetapi So Kim Lin, salah seorang pendekar dari santung yang sudah mempunyai nama besar ini sudah mempunyai siasat untuk menghadapi kecurangan Coatung Tok Ong. Ia maklum bahwa si kakek kerdil itu tak dapat melepaskan jarum-jarum kecil beracun dari mulut tongkat tularnya secara terus-menerus kalau tanpa mempunyai kesempatan mengisi jarum-jarum baru ke dalam tongkatnya, maka ia selalu mendesak dan bertempur dalam jarak yang dekat sekali sehingga Coatung Tok Ong sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk mengisi peluru ke dalam senjatanya. Watak licik dan curang dari si raja racun itulah yang paling dikhawatirkan oleh So Kim Lin, sedangkan ilmu silat tongkat tularnya yang biarpun harus diakui kehebatannya dan ditambah lagi bau busuk yang keluar dari tongkat tularnya yang bisa membuat orang merasa sebal dan menjadi mabuk, bagi pendekar dari santung ini tidak terlalu membahayakan oleh karena dengan kebutan kipasnya yang bisa menimbulkan angin berupa hawa pukulan yang sangat kuat dan dibantu pukulan cengkinciang, pukulan seribu kati, yang dilakukan oleh tangan kirinya, sudah dapat mengusir hawa beracun mematahkan segala gerak tipu serangan yang dilancarkan dari lawannya. So Kim Lin memang bermaksud hendak membunuh Cho Atung Tok Ong, maka dalam segala serangan yang ia lancarkan selalu disertai pengerahan tenaga luakang sepenuhnya yang dapat mematikan lawan tanpa menderita sekarat dulu. Akan tetapi, setelah bertempur selama 300 jurus, masih belum juga ia dapat menjatuhkan lawannya karena tubuh si kakek kerdil itu ternyata mempunyai kelincahan luar biasa, melompat kian kemari segesit binatang tupai bermain di antara renting-renting pohon sehingga Kim Lin harus mengerahkan seluruh ginkangnya untuk mengimbangi kegesitan lawan dan terus mendesak sambil mengirim pukulan-pukulan maut, namun sampai sejauh itu semua pukulannya hanya menghantam tempat kosong membuat debu berhamburan dan daun-daun di atas pohon bergoyang-goyang bagaikan ditiup angin santer. Dapatlah dibayangkan, betapa tinggi ilmu kepandayan terutama ilmu meringankan tubuh yang dimiliki oleh Cho Atung Tok Ong sehingga semua pukulan dari Kim Lin yang serba dasyat dan dapat mematikannya itu, selalu dapat dihindarkannya secara begitu mudah. Memang Cho Atung Tok Ong tak mungkin akan dapat menggemparkan dunia Kang Ong kalau ia dapat dibunuh oleh seorang lawan begitu gampang. Betapapun tingginya ilmu kepandayan seseorang, namun kalau bertempur terlalu lama sampai ratusan jurus akhirnya akan kehabisan tenaga dan napas. Demikianlah halnya dengan keadaan sepasang siluman jahat itu, disebabkan usia mereka sudah tua dan ditambah lagi di dalam tubuh mereka dipenuhi darah dan hawa kotor berakibat pengaruh racun yang seakan-akan menjadi barang permainan mereka sehari-hari, maka setelah mereka bertempur. Menghadapi lawan masing-masing sampai melampaui 300 jurus, akhirnya mereka merasa kewalahan. Napas Tokia Muli sudah terengah-engah, gerakan pedangnya sudah mulai ngawur sungguh pun serangannya masih cukup berbahaya. Baju merah nenek iblis itu sudah basah kuyuk oleh keringat yang keluar dari tubuhnya dan ternyata keringat siluman betina ini baunya memuakan sekali sehingga kalau Sosan Beng tidak menelan pil kimtan yang sangat mujarab itu, pasti anak muda ini sudah jatuh pingsan. Dan justru karena pengaruh pil mujarab itu pula, membuat keadaan anak muda ini masih tetap segar, hanya wajahnya saja berwarna merah serta peluh berbintik-bintik dikening dan lehernya tanda bahwa ia terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam pertempuran yang memang sangat lama itu. Ketika dilihatnya betapa keadaan si nenek lawannya itu sudah mulai kepayahan, maka Sosan Beng dengan semangat yang tetap tinggi terus melakukan desakan semakin hebat. Bukunya dikebut-kebut makin dahsyat sehingga hawa pukulan dari buku ini menyerang tubuh Tokyamoli bertubi-tubi, sedangkan senjata poan keampik di tangan kanannya berputar-putar sedemikian rupa seakan-akan sedang membuat lukisan benang kusut, mencari sasaran ke arah jalan darah yang mematikan. Namun, walaupun Tokyamoli dalam keadaan terus terdesak dan kewalahan, pada suatu ketika ia masih sempat mengirim sebuah tusukan dengan pedangnya yang dilakukan secara dekat. Biarpun tenaganya sudah hampir habis, tapi datangnya tusukan itu masih merupakan kilat cepatnya ke arah tenggorokan Sosan Beng sehingga anak muda ini cepat mengelak dengan sedikit merendahkan tubuhnya dan justru pada saat itulah Sosan Beng melihat kesempatan baik untuk mengirim serangan sebagai penentuan berakhirnya pertempuran. Sambil merendahkan tubuhnya sehingga pedang sinenek meluncur lewat di atas kepalanya, poan keampik di tangan kanannya cepat digerakkan ke atas dan secara tepat sekali menotok urat nadi di pergelangan tangan Tokyamoli yang memegang pedang, dan buku di tangan kirinya dikebutkan dengan tenaga sepenuhnya ke arah tubuh. Sinenek yang berjarak sangat dekat itu. Segera terdengar Tokyamoli menjerit, pedangnya terlepas dari pegangan dan tangan kanannya seketika itu pula menjadi lumpuh. Tapi nenek ini masih sempat mendoyongkan tubuhnya ke samping untuk mengelakkan hawa pukulan dari buku lawannya, sementara tangan kirinya tiba-tiba, dengan kecepatan luar biasa, mengirim serangan berupa sebuah cengkerman ke arah pundak kanan Sosan Beng. Tapi nyatanya ia kalah cepat oleh gerakan yang diperbuat oleh anak muda yang selalu mempunyai perhitungan tepat, sehingga Tokyamoli tak sempat mengelak lagi tak kalah sebuah tendangan kilat dari kaki kanan Sosan Beng yang disertai pengerahan tenaga luekang sepenuhnya, telah melayang dan menghantam dadanya. Tubuh iblis bertina itu terlempar ke udara dan melambung tinggi sekali. Sosan Beng tak mau berhenti sampai di situ saja, karena khawatir nenek itu mempunyai kekebalan dan belum sampai mampus. Kalau hanya sekali tendang saja, lagi pula ia ingat akan pesan ayahnya bahwa ia harus membuat nenek itu benar-benar mampus, maka ketika dilihatnya betapa tubuh iblis bertina itu mulai meluncur ke bawah, ia segera memapaki dengan hawa pukulan dalam gerakan bukunya dikebutkan ke atas dan akibatnya hebat sekali, tubuh Tokyamoli kembali melambung ke udara dan ternyata jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dan beberapa detik kemudian tubuh itu kembali meluncur ke bawah dan kali ini Sosan Beng tinggal diam sambil melihat. Sehingga akhirnya tubuh yang sebenarnya sejak tadi sudah tak berfernyawa itu lalu terbanting jatuh di atas tanah dalam keadaan tidak berkutik dan dari mulut serta hidungnya tampak mengeluarkan darah. Bagus, Beng Ji. Kau sudah menunaikan kewajibanmu dengan baik, tiba-tiba terdengar So Kim Lin memuji anaknya. Ternyata orang tua gagah itu meskipun masih terus mendesak si kakek kerdil, sempat juga ia melihat betapa anaknya membuat riwayat hidup Tokyamoli yang penuh kekotoran itu menjadi tamat. Tentu saja orang tua ini merasa sangat kegembira dan bangga mempunyai anak yang begitu gagah perkasa, sehingga otomatis semangatnya jadi. Bertambah berlipat ganda yang membuat desakan serta rangsekan terhadap Coatung Tokong bertambah hebat seakan-akan orang tua ini merasa malu karena ketinggalan oleh anaknya yang sudah mengakhiri pertempuran lebih dahulu. Sebagaimana sudah dituturkan tadi bahwa Coatung Tokong sama sekali tidak diberi kesempatan oleh lawannya untuk mengisi jarum-jarum ke dalam tongkat tularnya, padahal itu justru adalah kelihayannya yang paling diandalkan. Raja racun ini hatinya gemas sekali melihat bahwa lawannya sudah mengetahui kelemahannya, dan ia mengakui pula bahwa sepanjang pengalamannya belum pernah menjumpai lawan yang demikian tangguh dan cerdik. Akan tetapi Coatung Tokong meskipun ilmu silatnya tidak begitu tinggi Sebagai mana menurut anggapan So Kim Lin, tentu takkan banyak pendekar-pendekar gagah yang dirobohkannya dan tentu pula ia takkan dapat mempertahankan nyawanya sampai hari ini, kalau ia tidak banyak mempunyai akal muslihat licik dan curang. Dan kini, meskipun ia terus terdesak hebat dan sama sekali tidak ada kesempatan untuk melawan, Namun sampai sejauh itu lawannya sukar sekali untuk menjatuhkannya, lebih-lebih ginkang dari si raja racun ini benar-benar harui dipuji kehebatannya. Kalau Coatung Tokong menghendaki melarikan diri, memang hal ini sangat mudah sekali baginya. Akan tetapi ia sama sekali tidak mempunyai niatan untuk itu sebelum ia mengeluarkan tipu muslihat yang masih banyak disimpannya. Ia pantang menyerah mentah-mentah sebelum ia memberi sedikit hajaran terhadap lawannya. Demikianlah, ketika Coatung Tokong ini melihat betapa Tokiamul yang menurut pengakuannya adalah istrinya, sudah dikalahkan oleh anak muda lawannya sampai sebegitu rupa, tiba-tiba si raja racun ini menjerit marah dan secara tiba-tiba pula, sambil mengelakkan hawa pukulan dari lawannya yang seakan-akan hendak menggencet dari kanan dan kiri, secepat kilat tubuhnya yang kerdil itu meloncat ke atas dan justeru dalam gerakan membuat loncatan inilah, tangan kanannya sempat merogoh saku bajunya, dari mana ia mengeluarkan sebuah benda bulat sebesar kepalan yang segera dilemparkannya ke arah lawannya sambil membentak. Binatang! Nyawa istriku harus kalian tebus! So Kim Lin ketawa mengejek sambil menggerakkan kipasnya menangkis datangnya benda bulat itu dan ketika benda tersebut beradu dengan kipas, tiba-tiba daar benda bulat tadi yang agaknya mengandung obat peledak, meletus dan dari letusan ini mengeluarkan segumpal asap berwarna hijau. So Kim Lin kaget bukan main, cepat ia menjatuhkan diri dan bergulingan karena maklum bahwa asap hijau dari letusan itu mengandung racun yang sangat berbahaya. Kipas di tangan kirinya kini sudah hancur dan tak dapat dipergunakan lagi. Baiknya asap beracun itu masih tertahan oleh tenaga kipas yang dipergunakan menangkis tadi, oleh karena kalau tidak, maka pasti akan langsung menyembur ke wajah So Kim Lin dan terhisap dan kalau asap itu sampai memasuki paru-paru, berarti renggutan maut. Itulah sebabnya So Kim Lin cepat menjatuhkan diri dan bergulingan untuk menjauhi gumpalan asap hijau yang sangat berbahaya itu. Justeru dikala tubuh So Kim Lin tengah bergulingan itulah, tiba-tiba tubuh Coatung Tok Ong meluncur turun dalam gerak tipu burung Garuda menyambar mangsa. Tubuhnya menukik dengan kepala di bawah dan kaki di atas, tongkatularnya meluncur terlebih dulu, mengirim totokan langsung ke arah tubuh lawan yang tengah bergulingan. Kalau saja datangnya serangan yang cepat bagaikan kilat ini tiba pada sasarannya dikala tubuh So Kim Lin yang sedang bergulingan itu dalam keadaan telungkup, agaknya sulit untuk dialahkan. Akan tetapi kebetulan sekali dikala mana tubuh So Kim Lin justeru baru saja membuat gerakan membalik dari telungkup jadi celentang sehingga meta pendekar dari santung yang memang selalu waspada ini dapat melihat betapa serangan kilat mengarah dirinya. Coatung Tok Ong ketawa terkekeh-kekeh tak kala dilihatnya betapa lawannya tak mempunyai kesempatan untuk berkelit lagi oleh karena datangnya kepala tongkat yang didorong oleh tubuhnya yang meluncur dari atas begitu cepat. Kepala tongkat yang berupa kepala ular dengan mulut membuka itu secara langsung ditotokan ke arah lengtut hiat, yaitu jalan darah yang mematikan di dada lawan. Hehehe, demikian ketawanya penuh kemenangan tak kala ia mengerahkan segenap tenaga lekangnya ke arah tongkat. Dan tiba-tiba terdengar suara keraak dan seiring dengan mana suara ketawa Coatung Tok Ong berubah menjadi suara jeritan yang mengerikan berbareng tubuhnya yang masih dalam keadaan menukik itu menjelap kembali ke atas dan tongkat itu terlepas dari pegangannya. Apa yang terjadi? Ternyata So Kim Lin meskipun tubuhnya masih rebah terlentang dan memang kelihatannya sulit sekali untuk menghindarkan totokan maut yang datangnya demikian cepat sehingga membuat Coatung Tok Ong ketawa kegirangan, akan tetapi pendekar dari santung ini tidak mungkin berani mencari Coatung Tok Ong kalau ia hanya untuk mengantar nyawa begitu saja. Maka demikianlah, biarpun tubuhnya sambil rebah terlentang, ternyata ia masih mampu mengadakan perlawanan berbareng mengirim serangan yang sangat jitu. Tak kala kepala ular dari tongkat lawannya tinggal beberapa senti lagi hampir menghantam dadanya, So Kim Lin segera mengangkat kaki kirinya ke atas dan menendang tongkat itu sehingga terdengar keraak tongkat ular itu patah menjadi dua potong dan berbareng tangan kanannya mengirim pukulan Ceng Kinci yang ke arah dada Coatung Tok Ong yang masih dalam kedudukan menukik di atas tubuhnya sehingga kini benar-benarlah si Raja Racun itu sendiri yang tidak mempunyai Kesempatan berkelit, maka setelah ia terkejut sebentar disebabkan tidak menduga bahwa tendangan lawannya menyebabkan tongkat tularnya patah, lalu ia menjerit ngeri ketika dadanya dihantam oleh Hawa pukulan yang mengandung tenaga beribu kati itu dan dari sebab adanya tenaga dorongan hawa pukulan inilah sehingga akibatnya membuat tubuh yang kerdil itu mencelat kembali ke atas sebagai dilontarkan tenaga raksasa Kalau tadi tubuh Tokia Moli dibuat oleh pukulan San Beng melambung tinggi ke angkasa, adapun tubuh Coatung Tok Ong ini terpental jauh sekali dan akhirnya, tatkala tubuh ini jatuh persis menimpa punggung kuda kereta di mana Liok Sam Kong masih sibuk memberi hajaran terhadap kawanan perampok piar, masih juga terus dekat hendak merampas barang-barang di atas kereta yang menjadi milik pendekar dari santung itu Buuk, bantingan tubuh kerdil itu menimpa punggung kedua ekor kuda keras sekali, membuat kuda-kuda itu mengeluarkan ringkikan kaget sambil mengangkat sepasang kaki depan mereka sehingga Sam Kong bukan main kagetnya karena tubuhnya nyaris jatuh terguling Sedangkan kawanan anggota perampok itu juga bukan main kagetnya hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa si Raja Racun yang mereka paling andalkan kelihayannya ternyata kini telah mengalami nasib yang sama seperti Gojikyu dan Tokia Moli Maklum bahwa ketiga pemimpin mereka sudah tewas semua, otomatis mereka melempar senjata dan mengangkat tangan dan salah seorang di antara mereka yang agaknya menjadi komandan Regu cepat menghadap dan berlutut di hadapan So Kim Lin dan So San Beng yang tengah berpelukan menyatakan kepuasan hati setelah pembalasan dendam mereka dapat dilaksanakan dengan baik Jiwi Taijin, dua orang tuan besar, yang mulia, ampunkanlah nyawa kami yang tidak berharga dan hina ini Kami terpaksa menjadi anggota perampok karena kebebasan kami dikekang oleh Gojikyu yang jahat dan kejam itu dan sekarang setelah Jiwi membunuhnya, kami tentu akan kembali lagi ke masyarakat dan kami bersumpah bahwa kami akan menuntut penghidupan secara jujur kata kepala Regu perampok itu dengan suara meratap Huuh Tanda Seru So Kim Lin memperdengarkan suara yang berdengus dari hidung Biasa Lagu Lama Memang demikianlah sifatnya manusia yang berjiwa rendah Kalau gembongnya sudah mampus, meratap-ratap minta diampuni dan bersumpah segala Tapi kalau gembongnya masih hidup, sikapmu tentu garang dan galak seperti binatang serigila Enyahlah kau jauh-jauh serta sekalian bawalah semua tubuh-tubuh yang sudah menjadi bangke itu Aku jemu melihatnya Terima kasih Terima kasih atas kemurahan hati tuan besar Si kepala Regu perampok itu membenturkan jidatnya ke tanah sampai berkali-kali tanda penghormatan yang sangat mendalam Kemudian ia bangkit dan mengundurkan diri sambil berjalan setengah merangka seperti binatang kura-kura Dan selanjutnya atas adanya aba-aba dari dia inilah Para anggota perampok yang masih mampu menggerakkan anggota tubuhnya segera bekerja keras Menggotong, memondong dan memanggulat kawan-kawan mereka yang terkapar di atas tanah Juga mayat-mayat Gojikyu, Tokyamoli dan Choatung Tokong mereka ungkiti ke dalam hutan dengan tergesa-gesa Sehingga sebentar kemudian keadaan di tempat itu menjadi sepi Seperti tidak pernah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan beberapa nyawa manusia melayang Kini yang tinggal di tempat itu hanya tiga orang Yaitu Liu Samkong bersama kedua orang penyewa kereptanya Tatkala itu Liu Samkong telah turun dari keretanya dan cepat menghampiri kedua orang itu yang menyambutnya dengan wajah berseri-seri Chuan berdua yang terhormat Aku yang rendah mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan yang telah kuterima Sehingga aku ini benar-benar merasa hutang nyawa kepada kalian Sambil bersoja Liu Samkong berkata berdasarkan hati nurani yang sejujurnya Dan pernyataan ini memang sudah sejak tadi terkandung dalam maksudnya Ucapanmu sungguh aneh, Liu Hiap Su Kapan aku menghutangkan nyawa kepadamu Tanya Su Kim Lin sambil ketawa dan sikapnya menolak penghormatan dari Piao Su itu Chuan, kau jangan bergurau Kata Samkong pula dengan suara dan sikap sungguh-sungguh Aku benar-benar merasa berhutang nyawa kepada kalian Oleh karena kalau tidak ada kalian yang menolongku ketika aku menghadapi serangan dari si nenek berbaju merah tadi Niscaya ragaku ini sudah tak berfernyawa pula Ah, Liu Hiap Su Hal itu tak lebih hanya suatu kebetulan Mati dan hidup menjadi kekuasaan Tian Demikian pula nyawamu maupun nyawa kita sekalian Melayang atau tidaknya Hanya Tian yang berhak menentukan Mengapa kau harus berterima kasih kepada kami? Sudahlah Liu Hiap Su Kau jangan bersikap terlalu seji, sungkan, dan main hormat-hormatan segala Sekarang perutku sudah lapar Maka marilah kita beristirahat sambil mengisi perut Hayo, Beng Ji, pergi ambil bekal kita San Beng mentaati perintah ayahnya dan lari ke arah kereta dari mana diambilnya sebuah bungkusan kecil Sementara Liu Sam Kong tinggal mandah ketika tangannya dituntun oleh Suu Kim Lin menuju ke bawah teduhnya sebatang pohon siong yang berdaun rindang di tepi jalan Dan disitulah kemudian ketiga orang itu duduk meriung dan mulai bersantap Hayo, Liu Hiap Su Ganyang saja seadanya Mengapa kau begitu sungkan-sungkan seperti pengantin perempuan? Ujar Suu Kim Lin tatkala melihat Piao Su itu bersikap malu-malu, mengambil makanan hanya serba sedikit saja Dan lalu terdengar San Beng menambai perkataan ayahnya, Liu Xian Seng, jangan sungkan-sungkan Sungkan-sungkan berarti rugi Perut lapar jangan dibiarkan Tapi perlu segera diisi Mari, silahkan, jangan nampik rejeki Mau tak mau Liu Sam Kong tersenyum mendengar pantun desakan dari anak muda berbaju biru itu Kemudian ia menghela Napas Sungguh pun perutku lapar Namun santapan ini tak mungkin dapat memasuki kerongkonganku Sebelum kalian memberi maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kulakukan Ayah dan anak itu memandang heran sehingga makanan yang hendak mereka masukkan ke mulut mereka Jadi tertunda Liu Hiap Su, benar-benar kau aneh Tadi mengatakan merasa berhutang nyawa, sekarang ada lagi kau minta maaf Agaknya kau seorang yang terlalu perasa Memang aku terlalu perasa, malah terlalu dipengaruhi oleh suara hatiku Dan justru karena inilah maka aku harus menyatakan maaf terhadap kalian Kata Liu Sam Kong yang lalu secara singkat ia mengadakan pengakuan Betapa sejak berangkat dari rumah tadi pagi ia telah menaruh prasangka bahwa ayah dan anak itu mempunyai hubungan erat dengan adanya surat tantangan dari si golok tunggal pencabut nyawa Gojikyu Sehingga sepanjang perjalanan ia selalu waspada dan akhirnya betapa ia memaki serta menantang bertempur terhadap mereka Karena disebabkan ia mendengar kedua orang itu bicara berbisik-bisik seraya tertawa-tawa Akan tetapi kenyataannya kecurigaanku itu benar-benar harus dikutuk Karena kalian bukan lain adalah seorang tokoh pendekar santung bersama putranya yang gagah perkasa dan merupakan bintang penolong nyawaku dari keganasan sinenek berbaju merah yauk Baru hari ini ku tahu adalah Tokya Moli Inilah kesalahan yang telah ku perbuat Aku telah menganggap kalian manusia-manusia rendah dan bahkan berani memaki kalian sebagai pengecut Dan kini, kesalahanku yang benar-benar sangat memalukan itu justru meninggalkan perasaan menyesal yang bukan kepalang besarnya di hatiku Dan aku percaya bahwa jiwi yang mulia dan bijaksana ini akan sudi memaafkan atas kekurang ajaranku yang telah kuanggap merupakan suatu kesalahan Demikian liok samkong mengakhiri pengakuannya Ayah dan anak itu jadi tertawa geli ketika melihat sikap liok samkong sedemikian rupa Bagaikan seorang narapidana mohon Dikasihani supaya hukumamnya dibebaskan Pengakuan liok samkong ini membuat So Kim Lin segera mendapat kesan bahwa Piao Su itu benar-benar adalah seorang yang beratak gagah dan berhati jujur Berani mengakui kesalahan sendiri yang diperbuatnya secara diam-diam Padahal tiada seorang yang mendakwanya Liok Hiap Su, pantas saja selama dalam perjalanan tadi kulihat sikapmu sedemikian tak wajar Sebentar-sebentar kau menoleh ke arah kami dengan pandangan penuh selidik Kiranya kau menaruh prasangka buruk terhadap kami Ujar So Kim Lin sambil mengangguk-anggukan kepalanya dan matanya memandang tajam ke wajah liok samkong Sehingga Piao Su ini lalu menundukkan kepala karena merasa malu sendiri Dan kemudian kakek dari santung ini nampak berseritat kalah melanjutkan perkataannya Liok Hiap Su, kalau benar halnya hal itu kau anggap sebagai suatu kesalahan dan kau menghendaki kami memaafkan Baiklah kami memaafkannya Asal kau sendiri bersedia pula memaafkan kami yang juga telah membuat kesalahan Liok samkong mengangkat kepalanya dan si kakek itu ditatapnya dengan pikiran bingung Apa yang kau maksudkan, So Sian Seng? Tanyanya heran Sebelum orang tua Sisu itu menjawab tiba-tiba San Beng ketawa tertahan Hal ini benar-benar lucu dan menggelikan Kedua pihak sama mengaku kesalahan dan minta saling memaafkan Inilah sifat dari orang-orang jujur dan bijaksana Sehingga kedudukan jadi seimbang, satu sama Mendengar ucapan anak muda itu, makin bingung saja pikiran samkong karena masih belum mengerti akan maksud mereka Begini, Liok Hiap Su, So Kim Lin memberi pen, jelasan Kau tentu masih ingat, bahwa tadi, ketika kita baru saja tiba di tempat ini dan sebelum lima orang anggota perampok yang mula-mula muncul dan menghadang kita Kau mendengar bahwa aku dan San Beng bicara berbisik-bisik, bukan? Yah, benar Malah kalian ketawa begitu saja seakan-akan ada sesuatu yang sangat menggelikan perasaan hati kalian Dan kau menoleh terhadap kami sampai beberapa kali sehingga akhirnya kau marah dan memaki kami, bukan? Memang demikian Nah, disitulah letaknya kesalahan yang telah kami perbuat sehingga kini kami sangat mengharapkan kau sendiri memaafkannya Dengan terus terang kuakui bahwa kami bicara berbisik-bisik, justru membicarakan dirimu atau tepatnya membicarakan nama julukanmu sinagama Itu satu yang benar-benar sangat sesuai dengan aslinya, yaitu matamu yang buta Eh, maaf, matamu yang satu itu Tiba-tiba So Kim Lin menghentikan ucapannya karena hati orang tua ini merasa kaget sendiri disebabkan kelepasan omong tanpa disadarinya Yaitu mengatakan cedera seseorang secara langsung sehingga ia menghuatirkan Piao Su itu akan merasa tersinggung hatinya Ia menanti reaksi liok samkong, tapi Piao Su ini ternyata sedikit pun tidak memperlihatkan air muka yang mencerminkan bahwa hatinya tersinggung Malah ketika mendengar suara ketawa tertahan dari San Beng yang agaknya mencertawakan ayahnya yang telah keselolidah, Piao Su ini ikut ketawa juga Maka So Kim Lin lalu melanjutkan pengakuannya, adapun yang membuat kami ketawa kegelian Iyalah gerakan kepalamu itulah Apabila setiap kali kau menoleh ke belakang, kepalamu pasti selalu berputar ke sebelah kiri Sesungguhnya hal ini tak dapat disebut suatu kelucuan Akan tetapi mungkin disebabkan kami terlalu iseng sehingga ketika melihat caranya kau berpalir ke belakang sampai berulang-ulang sedemikian rupa Entah kenapa, hati kami jadi dirangsang rasa geli dan inilah sebabnya kami jadi ketawa sampai terpingkal-pingkal sehabis menyatakan pengakuan ini Lalu So Kim Lin ketawa kecil seakan-akan perasaan geli yang tadi masih tertinggal di hatinya Ketika itu San Beng juga ketawa lagi Hanya Sam Kong untuk sejenak menunduk jengah, hatinya menyesali nasib Dirinya yang sial Gara-gara mati satu, bukan saja ia mendapatkan nama poyokan yang sesuai dengan aslinya seperti kata So Kim Lin tadi Tapi juga gerakan kepalanya yang selalu harus berputar ke sebelah kiri apabila ia berpaling ke belakang Oleh karena kalau berputar ke sebelah kanan membuatnya agak sulit untuk melihat sesuatu yang berada di belakangnya Disebabkan matanya yang buta justru adalah mati sebelah kanannya Ternyata dijadikan pula bahan tertawaan orang Kalau saja orang yang mentertawakannya secara terang-terangan di hadapannya itu bukan So Kim Lin dan So San Beng yang sudah diketahuinya berkepandaian tinggi Kalau saja ia tidak pernah merasa berhutang budi dengan adanya pertolongan mereka dari bahaya maut Agaknya Sam Kong pasti akan memarahi mereka atau sedikitnya ia akan menyatakan perasaan hatinya yang kurang senang Liok Hiap Su, kemudian terdengar So Kim Lin berkata setelah menghentikan ketawanya Aku merasa bahwa perbuatan kami tadi memang sangat keterlaluan Dan agaknya pengakuanku ini membuat hatimu merasa mengkal Oleh karena itu, maka kini aku merasa perlu menekankan lagi harapanku bahwa Kasudi memaafkan kekurang ajaran kami ini Yang kami anggap berupa suatu kesalahan yang sangat besar Maaf, seribu kali maaf Akhirnya Liok Sam Kong dapat juga tersenyum Tepat seperti So Si Chu bilang tadi, bahwa kedudukan kita satu sama Persoalan remeh yang sebenarnya tidak perlu dicekcoki ini, beres sudah Nah, bagus, terdengar Sam Beng menyela sambil bertepuk tangan Marilah, makanan yang sudah terlalu lama dibiarkan ini mulai kita sikat Anggaplah sebagai perjamuan untuk merayakan perkenalan kita menjadi persaudaraan erat Aku percaya Liok Sian Seng kini takkan sungkan-sungkan, karena ku dengar perutnya sudah keroncoran Hayo, mulai Mari, Liok Hiap Su, So Kim Lin mengajak Hari sudah terlalu siang Setelah makan kita berangkat Ya ah dah, Sahut Sam Kong menyambut dan benar saja Piaw Su ini sekarang tidak seji-seji lagi, karena pada dasarnya memang dia bukan seorang pemalu Ditambah lagi memang perutnya sudah amat lapar Demikianlah tiga orang itu selanjutnya bersantap sangat lahap, sambil bercakap dan kadang-kadang disertai ketawa gembira Namun demikian mereka tak pernah lepas daripada sikap waspada membuka matu dan telinga penuh seksama Karena siapa tahu kalau-kalau dari dalam hutan muncul pula gembong di cokok lainnya yang hendak menuntut balas terhadap mereka Sungguh pun mereka sama sekali tidak merasa takut Karena kalau mereka takut, maka tak mungkin mereka akan memilih tempat bersantap di situ Sambil bersantap, percakapan mereka antara lain terdengar So San Beng berkata pada ayahnya Ayah, setelah kita berhasil menuntut balas terhadap Cho Atung Tok Ong dan Tok Ya Moli hari ini Maka kelakalau kita kembali ke santung kita harus mengadakan kaulan sebagaimana kita pernah berjanji So Kim Lin mengangguk-anggukan kepala sambil menjawab, tentu Dan salah satu kaul yang pasti kita lakukan, ialah kita bersembahyang di makam mereka yang menjadi korban akibat kebiadaban sepasang siluman tadi Percakapan ini sangat menarik perhatian Liok Sam Kong, sehingga ia lalu menukas Rupanya kalian pernah terlibat sengketa dengan sepasang iblis buk racun tadi Bolehkah aku mengetahui sedikit riwayatnya? Boleh, sahut So Kim Lin menyangguti, setelah kita selesai makan nanti akan ku ceritakan Tapi, untuk dijadikan imbalannya supaya kedudukan kita menjadi dua sama, maka kau pun harus bersedia menceritakan sedikit riwayat Mengapa nama julukanmu yang dahulu pernah ku dengar si pecut naga sakti, tapi belakangan berubah menjadi si naga matubu eh mata satu? Tentu takkan kalah Menariknya daripada kisah yang akan ku ceritakan Bagaimana, setuju? Dasar jiwa dagang Segala sesuatu harus diperhitungkan untuk ruginya Harus ada imbangannya Baiklah, ku terima soranmu Lalu ketiga orang itu sama ketawa Dan selanjutnya dengan singkat dapat diceritakan bahwa sehabis mereka bersantap Mereka tidak segera berangkat melanjutkan perjalanan Melainkan beristirahat sebentar sambil duduk-duduk di bawah teduhnya pohon syong itu Dan dalam saat-saat istirahat inilah dipergunakan oleh So Kim Lin untuk menuturkan sebab-musabak mengapa ia sampai bermusuhan dengan Cho Atung Tok Ong dan Tok Ya Moli Yang didengarkan oleh Liu Sam Kong dengan penuh perhatian Siapakah orangnya yang tidak pernah mendengar nama Cho Atung Tok Ong dan Tok Ya Moli? Siapakah yang tak pernah mendengar kejahatan dan kebiadaban yang dilakukan oleh sepasang manusia yang sama sekali tidak mengenal perikemanusiaan ini? Dunia persilatan menjadi gempar dengan adanya sepasang manusia berhati iblis yang mengaku sebagai suami istri ini Yang menjadi raja dari segala kejahatan dan kebiadaban Banyak sudah orang-orang gagah berkepandaian tinggi dan pendekar-pendekar yang mengamalkan Dharma baktinya selaku penegak kebenaran dan memberantas kejahatan Coba-coba mengikis atau sedikitnya membatasi keganasan sepasang siluman itu Akan tetapi maksud dan ikhtikat baik dari mereka itu bukan saja menemui kegagalan Malah berbalik nasib mereka ditimpasial menjadi korban di bawah pedang dan tongkat tular berbisa dari si nenek buruk rupa berbaju merah dan suaminya Si kakek kerdil berkepala besar itu Oleh karena itulah, maka untuk beberapa tahun lamanya Cho Atung Tok Ong dan Tok Ya Moli dapat leluasa bertualang tanpa ada yang mampu mengatasi kelihayan mereka Dan tempat di mana saja yang mereka tualangi maka di situ pasti Terjadi kegemparan, membuat penduduk setempat diliputi perasaan gelisah dan ketakutan luar biasa Betapa kejahatan yang diperbuat oleh sepasang iblis ini kiranya tak perlu dikemukakan Pendeknya setiap orang yang coba-coba berani mengganggu dan menghalangi perbuatan mereka sehingga membuat mereka marah Maka nyawa orang itu pasti akan mereka cabut tanpa ampun lagi Ada pun yang hendak ditonjolkan di sini ialah tentang kebiadaban dan kekejian yang mereka perbuat Dan agaknya sepasang siluman itu tak mampu bertahan hidup kalau tanpa melakukan perbuatan keji dan mengerikan Yang sesungguhnya tak dapat disebutkan sebagai perbuatan manusia Seperti sudah diketahui bahwa sepasang manusia iblis itu masing-masing bersenjatakan yang sama beracun Dan dari nama julukan mereka saja, terutama Coatung Tok Nolong yang terkenal si Raja Racun Maka dapat diduga dengan mudah bahwa mereka adalah orang-orang ahli pembuat dan pengolah racun Yang inti racunnya mereka ambil dari bisa ular yang mereka tangkap ditambah beberapa jenis tertumbuhan yang hanya mereka saja mengetahuinya Sayang sekali keahlian mereka ini tidak dipergunakan untuk maksud-maksud baik Misalnya dalam hal pengobatan, melainkan khusus hanya untuk memenuhi selera jahat mereka dan racun Dan hasil karya mereka itu melulu dipergunakan untuk keperluan senjata mereka dan untuk mengetahui hasil dan keampuhannya Maka nyawa manusialah yang menjadi kelinci percobaan Kalau hanya sebegitu saja perbuatan sepasang siluman ini belum dapat disebut biadab dan keji Hanya cukup terbatas sebutan jahat dan kejam saja Habis, perbuatan maksiat macam apakah lagi yang melebih itu? Benar-benar mengerikan Bahwasannya untuk kebutuhan mereka dalam hal mengolah ramuan racun Serta untuk memenuhi selera perut mereka Sepasang iblis ini memerlukan bahan cair berupa darah yang masih murni dan segar Dan darah ini bukan sembarangan darah Akan tetapi justru harus darah yang diambil dari tubuh bayi manusia Yang berumur satu tahun ke bawah Larutan racun ini untuk keperluan senjata mereka Dan di samping ini, sepasang siluman tersebut mempunyai selera amat terkutuk Yang melebih sifat binatang buas Ialah tubuh mereka terasa lemas dan lemah Tak bersemangat kalau sehari saja mereka tidak makan dan menghirup jantung dan darah anak bayi yang masih hangat dan segar Mana untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka yang benar-benar sangat terkutuk dan gila ini Setiap hari mereka sedikitnya harus mendapatkan seorang anak bayi yang sehat Dan untuk memperolehnya tentu saja mereka melakukan penculikan Pada suatu masa, di kota Cilam dalam Provinsi Santung Terjadilah peristiwa ngeri akibat perbuatan Coatung Tokong dan Tokiamoli Sehingga seluruh penduduk kota tersebut menjadi gempar dan geger Dalam seminggu saja sudah tujuh orang bayi yang terculik secara berturut-turut dan setiap bayi yang terculik pada suatu malam Maka pada malam berikutnya bayi tersebut dikembalikan pula kepada keluarganya dalam keadaan sudah menjadi mayat yang amat mengerikan Yaitu bagian dada dan perutnya terbelah Berbareng seorang bayi dari keluarga lain lenyap pula terculik Ternyata Coatung Tokong dan Tokiamoli memiliki juga sifat-sifat baik dan bijaksana Tubuh bayi yang sudah menjadi korban seleranya selalu dikembalikan kepada keluarganya Yang pada hakikatnya menambah penderitaan dan kesengsaraan hati bagi pihak keluarga yang bersangkutan Padahal meski baru dua malam dan bayi yang terculik barn dua orang saja Kota Cilam sudah dijaga keras baik siang maupun malam oleh para orang gagah dari sebuah persatuan orang satu gagah yang terdapat di kota tersebut Dan dibantu pula oleh semua penduduk laki-laki yang ikut siap sedia menjaga keamanan dengan senjata seadanya yang mereka miliki Orang-orang perempuan, terutama para ibu yang mempunyai bayi masih kecil tidak berani keluar dari pintu rumah Bersembunyi di dalam kamar sambil memeluk bayi mereka dengan hati berdebar dipenuhi perasaan gelisah dan takut Setiap kali mendengar suara gaduh di luar rumah, maka seluruh tubuh mereka menggigil dan peluh dingin keluar membasai baju mereka Disangkanya bahwa suara gaduh itu timbul disebabkan kedatangan sepasang siluman yang hendak menculik bayi mereka Di kota Cilam terdapat sebuah kesatuan yang bernama Pawan Toan yang mempunyai anggota sebanyak 50 orang Terdiri dari orang-orang gagah atau sedikitnya orang-orang yang memiliki kepandaian silat dan kewajiban mereka Ialah menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam wilayah setempat sehingga nama Pawan Toan, Kesatuan Penjaga Keamanan Itu benar-benar tepat dan sesuai dengan fungsi kewajiban mereka Pawan Toan dipimpin oleh tiga orang saudara seperguruan dan tritunggal ini diakui secara resmi Ini baik oleh pembesar negeri maupun oleh masyarakat sebagai tiga pendekar santung, santung sameng Setelah diadakan pibu, seleksi kepandaian, yang diikuti oleh seluruh ahli silat dalam Provinsi Santung Dan juara pertama, kedua dan ketiga telah berhasil dimenangkan oleh tiga saudara seperguruan ini Saudara yang tertua, ialah So Kim Lin berjuluk si kipas dewa Karena ketua kesatuan Pawan Toan ini adalah seorang ahli lewakang dan senjata yang menjadi pegangannya adalah sebuah kipas Selain senjata kipas ini yang tak kalah hebat dan berbahayanya daripada senjata-senjata lain apabila sudah dimainkan oleh tangan kirinya menghadapi lawan Dan juga To An Chu, kepala kesatuan, ini memiliki pula ilmu pukulan yang disebut Cengkin Chiang yang sangat tampuh Saudara kedua bernama Lokiat Bi, umurnya kurang lebih 35 tahun dan ia mahir sekali memainkan sepasang pedang pendek sehingga in mendapat nama julukan si pedang kembar Dan saudara yang termuda dari tritunggal pemimpin Pawan Toan ini ialah seorang pemuda yang baru berumur 27 tahun bernama KWS Sumpin Meskipun masih muda namun kepandainya hebat sekali, terutama kalau sebatang tombak sudah berada di tangannya dan justru karena kelihayan Ilmu tombaknya inilah, maka ia sudah berhasil merebut juara ketiga ketika diadakan seleksi sebagaimana sudah diterangkan tadi Di kota Cilam, nama So Kim Lin cukup terkenal karena selain ia seorang hartawan dan mempunyai sebuah toko besar di pusat kota Juga selaku ketua kesatuan yang dibentuknya beberapa tahun yang lalu ia sangat disegani oleh segenap anggotanya Wataknya keras sekali sehingga semua orang selalu mematuhi segila perintahnya akan tetapi di samping wataknya yang keras ini So Kim Lin mempunyai juga sifat-sifat bijaksana dan adil Bahkan yang membuat namanya makin terkenal dan harum ia memiliki pula jiwa dermawan, tangannya selalu terbuka memberi pertolongan atau bantuan terhadap orang-orang yang mendapatkan kesusahan Yang dilakukannya tanpa pamrih dan tanpa pilih bulu Berbeda sekali dengan orang-orang hartawan lainnya yang umumnya sangat serakah dan kikir, jangankan mempunyai jiwa sosial seperti So Kim Lin Sedangkan kekayaan milik orang-orang lain ingin dikangkangi, baik dengan jalan halal, maupun dengan kera keji Sebagaimana umumnya watak para hartawan dan cuon tanah-cuon tanah yang hidup pada masa itu Sejak pawan toan dibentuk, suasana kota Cilam sangat aman dan tenteram Tidak pernah teradi perampokan atau kejahatan apapun yang sifatnya menimbulkan kekacauan bagi kesejahteraan umum Sehingga nama Tritunggal Santung Semeng, terutama nama So Kim Lin pribadi selaku ketua utama dan pendiri dari Kesatuan Penjaga Keamanan itu Jadi makin terkenal dan tambah mengharum, dihormati kawan dan ditakuti lawan Akan tetapi sekarang, tiba-tiba saja di kota Cilam ini terjadi peristiwa yang sebagaimana sudah dituturkan di atas Penculikan bayi yang mengerikan So Kim Lin si kipas dewa pernah mendengar bahwa peristiwa semacam itu pernah terjadi di lain daerah Dan menurut kabar, peristiwa macam itu adalah perbuatan Cho Atung Tok Ong dan Tokyo Moli Sepasang siluman yang tahu-tahu muncul dan mengacau serta mengotori dunia Kang Ong Tanpa seorang pun yang mengetahui dari mana asal-usul mereka Sudah lama So Kim Lin mendengar tentang kehadiran serasang tokoh jahat di dunia Kang Ong ini Dan terutama sekali tentang perbuatan biadab dan keji yang mereka lakukan Yang justru sangat menarik perhatian si kipas dewa ini Dan tanpa diduganya sama sekali, kini ternyata serasang tokoh biadab itu mendatangi kota Cilam Dimana justru dalam keamanan yang menjadi daerah pengawasan dan penjagaan dari kesatuan yang dipimpinnya Maka karuan saja So Kim Lin sangat marah dan penasaran sekali Karena menurut anggapannya sepasang siluman itu kurang ajar sekali berani membuat kekacauan di daerah kekuasaannya Yang berarti suatu penghinaan sangat besar bagi nama dan kehormatan Santung Semeng Maka demikianlah, setelah dua bayi terculik dalam waktu dua malam itu So Kim Lin segera mengerahan segenap anak buahnya mengadakan penjagaan Dan dia sendiri berikut dua orang saudara seperguruannya memimpin barisan penjaga yang dipecah menjadi beberapa kelompok Akan tetapi, betapa panas dan besar rasa malu So Kim Lin selaku ketua pawantoan dan penanggung jawab keamanan kota Cilam Setelah lima malam berturut-turut mengadakan penjagaan, bukan saja ia dan kawan-kawannya belum dapat membekuk dua siluman penculik bayi itu Malah berbalik pihaknya yang menderita kerugian, yaitu beberapa orang anggota pawantoan tewas diserang jarum-jarum beracun Tentak kala mereka berhasil memergoki dua siluman itu Sementara lima malam mereka mengadakan penjagaan, justru lima bayi telah terculik pula sehingga dapat dikatakan bahwa jerih payah merek itu sama sekali tiada gunanya Sepasang siluman itu terlalu gesit bagi mereka Datangnya bagaikan setan, tanpa mereka ketahui datangnya dari arah mana Tau-tau sepasang siluman telah berhasil menculik seorang anak bayi dari sebuah rumah penduduk dan pasukan penjaga Hanya mendengar suara gaduh dan jerit tangis dari ibu si bayi itu Maka tatkala mereka memburu dan mengadakan pengepungan Mereka hanya melihat berkelebatnya dua bayangan keluar dari rumah itu dan hanya Sekejap mati saja, lalu menghilang di kegelapan malam dan dari jauh lalu terdengar suara ketawa terkekeh dan terkikih dari sepasang siluman itu Seakan-akan mengejek para penjaga yang ditinggalkannya Pengalaman dan peristiwa semacam ini selalu terjadi setiap malam berikutnya dan barisan penjaga tetap tak berdaya Bahkan pada malam yang kelima sejak Pawan Toan mengadakan penjagaan Sungguhpun penjagaan sudah diatur sedemikian sempurna dan cermat Sehingga dapat melihat datangnya penculik itu dan mereka dapat segera menyerang dengan menghujani anak panah Dan agaknya kali ini pasti sepasang siluman itu akan dapat dibekuk batang leharnya Akan tetapi Coatung Tok Ong dan Tokia Muli yang memar Malam itu belum sempat melakukan penculikan dan masih berlompat-lompatan di atas bubungan rumah-rumah penduduk Dengan gerakan yang ringan dan gesit sekali Tatkala dihujani anak panah oleh para penjaga dari bawah Mereka hanya memperdengarkan suara ketawa ejekan dan berbareng tidak kurang dari enam orang penjaga menjerit Dan tubuh mereka roboh berkelojotan karena diserang jarum-jarum halus yang mendatangkan kematian Dan malam itu, seorang bayi telah hilang pula Iblis keparat So Kim Lin, saking gemas dan marah, hanya dapat mengeluarkan makian seperti itu Memang, betapa hati si kipas dewa ini takkan merasa panas dan besar rasa malunya Karena sepasang siluman itu seakaan akan sudah mengetahui di mana kelompok penjaga yang justru lemah Disitulah mereka beroperasi Sedangkan kelompok-kelompok yang lain, yang diketalai oleh Santung Semeng Belum pernah memergoki dua iblis durjana itu Padahal Santung Semeng setiap malamnya sudah bersiasat cukup baik Mereka memimpin penjagaan selalu berpindah-pindah dari satu ke lain kelompok Tapi nyatanya di kelompok yang tanpa adanya mereka itulah yang justru selalu menghadapi peristiwa Kota Cilam yang agak luasilu memang sangat menyulitkan bagi Santung Semeng untuk dapat bertemu dengan si dua iblis itu Sungguh pun mereka dapat segera mendengar suara isyarat yang berupa teriakan Beranting dari kelompok penjaga yang kebetulan melihat dan mengepung sepasang siluman itu Dan sungguh pun mereka dapat berlari cepat memburu ke tempat di mana peristiwa terjadi Tapi sepasang siluman yang memiliki gerakan cepat dan gesit itu sudah menghilang Inilah yang membuat hati Santung Semeng, terutama So Kim Lin, panas bukan main Mereka merasa kalah siasat dan dalam hal ini memang mereka mengakui bahwa mereka tak berdaya sama sekali Jangankan dapat membekuk sepasang manusia iblis ITN, menjumpai atau tepatnya memergokinya pun belum Ditambah lagi setiap harinya mereka selalu menerima pengaduan dari keluarga yang ditimpa malapetaka itu Bayangkan saja, dalam satu minggu tujuh anak bayi terculik maka berarti tujuh keluarga dari anak bayi itu datang mengadakan pengaduan terhadap pemimpin pawan toan ini Belum terhitung datangnya laporan dari mereka yang menerima pengembalian mayat dari bayi yang pernah terculik itu Sungguh pun sifatnya hanya berupa pengaduan dan laporan, akan tetapi bagi Santung Semeng mengandung arti bahwa para pengadu dan pelapor itu secara langsung atau tidak Sama halnya mengadakan penyerangan terhadap mereka bahwa percuma saja di kota Cilam ini terdapat sebuah kesatuan penjaga keamanan yang dipimpin oleh tiga pendekar Santung yang tersohor itu Karena untuk menanggulangi keamanan yang diganggu hanya oleh dua orang penjahat saja, tidak becus Malahan beberapa penjaga mati konyol pula Benar-benar bukan kepalang besarnya rasa malu Santung Semeng, terutama So Kim Lin sendiri yang terkenal jago Santung nomor wahid, serasa wajah dipopoki najis Ada pun pada malam yang keenam, penjagaan diatur dengan siasat baru sehingga agaknya tak mungkin sepasang iblis penculik bayi itu dapat bersiasat pula sebagaimana pada malam-malam yang sudah Akan tetapi, setelah menjaga semalam suntuk dan akhirnya tibalah fajar, ternyata sepasang siluman itu tiada muncul Maka para penjaga lalu bubar dengan hati legat, mereka Menganggap bahwa sepasang siluman itu agaknya menaruh kasihan terhadap mereka, atau agaknya sudah bosan beroperasi di kota Cilam dan udah pergi ke daerah lain Mudah-mudahan demikian hendaknya, begitulah mereka berdoa di dalam hati Betulkah malam itu Coatung Tok Ong dan istriya tidak muucul, ataukah memang tidak diketahui saja oleh para penjaga? Sulit untuk mengadakan penafsiran Akan tetapi, ketika So Kim Lin bersama kedua saudara seperguruannya tiba di rumah, bukan main kagetnya hati santung semeng ini Pada daun pintu rumah yang masih tertutup terdapat tulisan kapur yang berbunyi Malam tadi memang kami tidak mengambil obat kuat Tapi malam nanti, kami akan mendatangi rumah ini maksudnya tak lain Iyalah kami hendak ambil obat kuat kembar yang tersedia di rumah ini Juga kami hendak menjajal kelihayan santung semeng Bersiaplah Coatung Tok Ong dan istri Celaka, seru KWS Sumpin, si jago santung nomor tiga, sehabis membaca tulisan itu Apa yang harus, kita perbuat, Toa Su Heng, saudara tua seperguruan Tanya si jago santung nomor dua lokiat bi kepada So Kim Lin dengan wajah pucat Sikap So Kim Lin tampak tenang-tenang saja sungguhpun hatinya berdebar keras Hati berdebar bukan karena takut, melainkan karena kaget dan tidak mengerti Mengapa kedatangan sepasang siluman sehingga sempat menulis di daun pintu rumahnya itu Tidak sampai diketahui oleh para penjaga yang sengaja ia tempatkan di seberang jalan di muka rumahnya Lagipula, bagaimana sepasang siluman itu bisa mengetahui bahwa di rumahnya terdapat obat kuat kembar Yang maksudnya ialah bayi kembar dan justru itu adalah anaknya sendiri yang baru saja berumur tujuh bulan Betapapun terkutuknya perbuatan sepasang manusia iblis itu Diam-dian So Kim Lin memuji kegagahan watak mereka karena Kalau mereka mau, pasti malam itu mereka sudah dapat menculik anak kembarnya Selagi ia bersama kawan-kawannya pergi memimpin penjagaan, tanpa menulis pemberitahuan itu Rupanya mereka marah terhadap kita dan tulisan ini berupa tantangan dan ancaman Akhirnya, setelah termenung sesaat, So Kim Lin berkata Watak mereka yang gagah itu justru ada baiknya bagi kita Sehingga kita dapat memusatkan perhatian dan penjagaan di rumah kita ini Nah, betapa untuk menghadapi mereka, kita nanti atur siasat Toa Suheng, perlukah kita minta bantuan Susiok, Paman Superguruan, dan San Beng Lokiat Bi bertanya setengah memberi usul Kalau dapat, memang hal itu lebih baik, sahut yang ditanya Tapi ku rasa tidak demikian perlu, oleh karena selain gunung Yesan sangat jauh dan perjalanan pulang pergi harus memakan waktu paling cepat dua hari Tiada waktu lagi untuk mengharapkan bantuan mereka Juga masakah kita bertiga ditambah sekian banyaknya kawan-kawan tidak mampu Kalau hanya untuk menghadapi dan membekuk si lumanteng cuma dua gelintir itu yang sudah terang-terangan hendak mendatangi rumah kita Begitulah, malam yang sangat menegangkan itu telah tiba Soh Kim Lin menunggu kedatangan Cho Atung Tokong dan Tokia Muli sambil duduk di ruangan depan Senjata kipasnya sudah siap terpegang di tangan kirinya Dan telapak tangan kanannya selalu digosok-gosokkan kepahanya Seakan-akan sudah merasa gatal hendak segera melancarkan pukulan cengkinciangnya Betapapun juga, hati dan perasaan si jago santung nomor satu ini sangat khawatir Seakan-akan ia meragukan akan kekuatan pihak sendiri dalam menghadapi sepasang manusia iblis yang terkenal sangat lihai itu Sungguhpun segala siasat sudah diatur dan dipersiapkan dengan sempurna Soh Kim Lin sengaja duduk seorang diri di ruangan itu, tak jauh di kanan kirinya, teraling kain korden, bersembunyi dua orang sutenya Di atas genting sudah dipersiapkan beberapa orang anggota pawantoan ahli panah dan ahli senjata rahasia Juga di depan pintu rumah sudah dipersiapkan penjagaan rahasia, bayhok Yang terdiri dari beberapa orang anggota penjaga pilihan yang kepandaian silatnya dapat diandalkan Rumah itu benar-benar sudah dijaga kuat sehingga rasanya mustahil sekali mereka tak dapat mengalahkan Choa Tung Tok Ong dan Tokia Muli Bahkan besar sekali kemungkinan sepasang siluman itu sudah mampus sebelum dapat memasuki rumah, diserang oleh penjaga rahasia Memang persiapan yang dilakukan oleh Soh Kim Lin dan kawan-kawannya harus dipuji Maklum akan kelibayan lawan yang akan mereka hadapi dan lagi pula mereka berjumlah banyak Kalau maju secara keroyokan tentu bisa menang, maka siasat inilah yang mereka pergunakan untuk menanti kedatangan Choa Tung Tok Ong dan Tokia Muli Juga Soh Kim Lin berlaku cerdik bahwa anak kembarnya yang justru menjadi mata sasaran dari sepasang siluman ITN Diam-diam sudah iaungsikan bersama istrinya pada seorang kenalan yang rumuhnya jauh di luar kota Sehingga dengan demikian, kalau mereka menghadapi sepasang siluman tersebut Dapat mereka pusatkan tenaga dan perhatian mereka sepenuhnya untuk bertempur, tanpa terpecah oleh lain kekhawatiran Keadaan sunyi sekali, karena malam makin melarut Semua orang berdiam diri di tempat masing-masing sambil memasang telinga dan membuka matu dengan penuh perhatian menanti datangnya sepasang siluman biadab itu Dan beberapa saat kemudian setelah malam melewati pertengahannya, tiba-tiba terdengar di depan rumah sedikit suara gaduh Akan tetapi secara tiba-tiba pula suara itu lenyap dari pendengaran sehingga suasana kembali menjadi sunyi Soh Kim Lin bangkit dari tempat duduknya, maksudnya akan pergi mengintai dari celah-celah daun pintu apa Yang terjadi di depan rumah sehingga menimbulkan suara gaduh yang hanya sebentar itu Akan tetapi sebelum ketua pawan toan ini sempat melangkahkan kakinya Tiba-tiba daun pintu depan itu didobrak orang dari luar dan seiring daun pintu tersebut pecah dengan menimbulkan suara gedobrakan Muncullah seorang kakek bertubuh kerdil dan berkepala besar sambil ketawa terkekeh-kekeh bertindak masuk dan langsung menghampiri Soh Kim Lin Hehehe, sudah tahu tamu akan datang, pintu malah ditutup Tak kusangka keluarga santung Sam Eng ini demikian tidak mengenal aturan terdengar kakek kerdil itu mengomel Dan setelah jarak antara ia dan Soh Kim Lin kira-kira sejauh lima langkah lagi Kakek ini menghentikan tindakan kakinya dan memandang tajam ke wajah si tuan rumah yang diterangi cahaya dari sebuah lampu gantung yang menerangi ruangan itu Lalu katanya pula, eh, mengapa yang menyambut kedatanganku hanya kau seorang, mana yang lain-lainnya? Kau sembunyikan? Hehehe Dan mana hidangan untuk menjamu kedatanganku ini, terutama sekali obat kuat kembar yang masih segar itu? Lo Chiam Pua, orang tua yang gagah, benarkah kau ini adalah Coatung Tok Ong? Dengan sikapnya yang tenang sungguh pun nada berdebar tegang, Soh Kim Lin bertanya untuk meyakinkan Oleh karena memang ia belum bertemu dengan si Raja Racun itu sehingga ia khawatir salah tangan Padahal tongkat ulari yang terpegang di tangan kakek kerdil itu sudah merupakan petunjuk jelas sehingga sebetulnya tak perlu ia bertanya lagi Hehehe, memang akulah orang yang kau maksudkan Dan sekarang sudah tahu bahwa aku ini adalah si Raja Racun Mengapa kau tidak cepat berlutut memberi hormat dan cepat mempersembahkan dua obat kuat yang kubutuhkan itu? Biarpun jelas kakek siluman itu menghinanya, namun Soh Kim Lin masih dapat menahan marahna Lalu katanya, Coatung Tok Ong Lo Chiam Pua, antara kau dan pihak kami belum pernah tertanam bibit Permusuhan, tapi mengapa kau bersama istrimu mendatangkan malapetaka bagi penduduk kota ini yang justru dalam hal keamanan dan ketertibannya menjadi tanggung jawab ku? Ku harapkan sudi sedikit memandang muka Santung Semeng sebagaimana kami selalu menghormati nama Coatung Tok Ong dan Tok Yam Moli sebagai sepasang tokoh kengow yang besar Dan dengan rasa penuh penghormatan pula, kami atas nama Santung Semeng, minta supaya kau dan istrimu segera menghentikan perbuatan yang melanggar peri kemanusiaan itu Terdengar Coatung Tok Ong ketawa pula Baiklah untuk membalas kebaikan dari Santung Semeng yang selama ini memberi kebebasan bagiku sehingga aku dapat leluasa mencari obat kuat di kota ini tanpa mendapat gangguan dari Santung Semeng Maka kehadirinku di kota Cila malam ini adalah yang terakhir Asal saja, terlebih dahulu kau menyerahkan kepadaku dua buah obat kuat yang ada padamu itu sebagai oleh-oleh Iblis Jahanam Inilah oleh-oleh untukmu, bentak So Kim Lin yang sudah tak dapat menahan kesabaran hatinya lagi Sambil membentak, kedua tangannya bergerak mengirim serangan maut Dan bersamaan dengan itu Lok Yat Bi dan Kwe Sumpin tiba-tiba keluar dari tempat persembunyian mereka dan ternyata mereka langsung menyambar Coatung Tok Ong dari kanan dan kiri Benar-benar berbahaya serangan dari tiga jurusan yang dilakukan secara serempak dan dalam detik yang sama itu bagi Coatung Tok Ong dan kakek ini kelihatannya sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk berkelit Akan tetapi kenyataannya, melihat datangnya serangan dari tiga orang pengeroyuknya yang secara tiba-tiba itu Coatung Tok Ong hanya memperdengarkan suara ketawa ejekan Dan tubuhnya yang kerdil itu benar-benar mengagumkan sekali ketika membuat gerakan yang amat tenang dan cepat Sepasang pedang pendek kepunyaan Lok Yat Bi jadi beradu keras serta mengeluarkan bunga api berpijar tak kalah saling hantam dengan tombak yang diserampangkan oleh Kwe Sumpin Oleh karena tubuh Coatung Tok Ong yang menjadi mati sasaran mereka tiba-tiba lenyap sehingga tanpa dapat dicegah lagi senjata mereka jadi saling beradu Bahkan kalau kedua orang ini tidak cepat berkelit, nyaris saja mereka menjadi korban hawap pukulan kipas serta cengkinci yang dari So Kim Lin yang ditujukan ke arah sasaran yang sama Sehingga tiga saudara seperguruan ini terperanjat bukan main Lalu terdengar suara ketawa ejekan dari atas kepala mereka dan bersama dengan mengetpulnya segumpal asap hitam membuat penerangan di ruangan itu menjadi suram Ternyata tadi Coatung Tok Ong telah membuat gerakan yang luar biasa cepatnya Dalam sekilat saja tubuhnya yang kerdil telah melesat ke atas sehingga serangan senjata dari ketiga orang lawannya hanya saling berhantam antara kawan sendiri Dan di saat tubuhnya yang naik itu, punggung Coatung Tok Ong seakan-akan menempel di langit-langit rumah dan disitulah ia ketawa mengecek ketiga orang lawannya Sambil tangannya menaburkan segenggam bubuk hitam ke arah mereka yang berada di bawahnya So Kim Lin terkejut melihat bubuk hitam yang berupa segumpal asap itu, maklum bahwa itu adalah racun Maka sambil mengebutkan kipas untuk mengusir asap ia cepat menjauhkan diri dan regan jalan menjumpalitkan tubuhnya dua kali ke belakang Akan tetapi sementara itu kedua orang sutenya belum sempat berkelit dan asap itu telah terhisap oleh mereka sehingga tubuh mereka lemas dan limbung Lalu terkulai jatuh dengan nafas berhenti Alangkah kaget dan marahnya hati So Kim Lin melihat dua orang saudara seperguruannya menjadi korban racun Dan ketika ia melihat tubuh Coatung Tok Ong sedang melayang turun ke bawah, maka ia cepat berteriak, hujan Inilah aba-aba rahasia bagi kawan-kawannya yang bersembunyi di atas genting supaya menyerang kakek kerdil itu dengan panah Maka segera terdengarlah bunyi berdesing susul-menyusul dari atas genting dan harus dipuji kelihayan para pelepas anak panah yang memang Sudah ahli itu, biarpun mereka memanah dari atas genting dan teraling oleh langit-langit ruangan Akan tetapi anak panah-anak panah yang mereka lepaskan itu setelah menembusi langit-langit ruangan Semuanya persis terarah kepada tubuh Coatung Tok Ong Kembali Coatung Tok Ong memperdengarkan suara ketawa ejekannya dan tongkat tularnya diputarkan sedemikian rupa sehingga merupakan segulung sinar hitam melindungi tubuhnya So Kim Lin melihat dengan metu, terbelalak betapa semua anak panah itu runtuh ke atas lantai ketika terkena sambaran gulungan sinar hitam itu Kembali terdengar Coatung Tok Ong ketawa Terus hujani anak panah, teriak So Kim Lin ke atas, akan tetapi aba-aba yang kedua kalinya ini tidak ada anak panah yang luncur meski sebatang pun Malah sebaliknya ia mendengar suara ribut-ribat di alas genting dan seiring dengan mana terdengar pula suara-suara dari genting pecah Berderaknya kayu kaso-kaso patah dan langit-langit ruangan jebol Dan tiba-tiba dari lubang langit-langit yang jebol itu nampak tubuh-tubuh orang berjatuhan ke bawah dan ketika tubuh orang-orang ini berdebukan menimpa lantai Maka bertambah kagetlah hati So Kim Lin setelah mendapat kenyataan bahwa mereka ini bukan lain adalah para penjaga yang tadi telah ia tugaskan menjaga di atas genting yang semuanya berjumlah tujuh orang Ketujuh orang itu kini sudah tak berfernyawa pula dalam keadaan mandi darah dan mayat mereka bertumpuk-tumpuk menindihi mayat Lok Yat Bi dan Kwe Sumpin Sehingga So Kim Lin benar-benar menjadi terkesima melihat ini dan ia tinggal melongo saja sampai beberapa saat tanpa mampu berbuat sesuatu apapun Hehehe tanda seru So Kim Lin, lihatlah, kawan-kawanmu sudah mati konyol semua Dan kalau kau menghendaki nasibmu tidak seperti mereka, maka segera kaserahkan bayi kembarmu Liurku sudah membasah ingin segera menikmatinya Siluman biadap Aku hendak mengadu nyawa denganmu Keparat, saking marahnya So Kim Lin menjadi nekat dan seiring Makiannya yang terakhir, ia segera melompat ke depan Menubruk Coatung Tok Ong sambil kipas dan tangan kanannya melancarkan serangan menggeledek Lagi-lagi terdengar Coatung Tok Ong ketawa mengecek dan tubuhnya yang kecil kerdil itu melakukan gerakan selincah binatang tupai meloncat dan tahu-tahu ia telah menghilang dari arah serangan So Kim Lin sehingga hawa kebutan kipas dan tenaga pukulan Ceng Kin Chiang yang luar biasa dasyatnya itu telah menghantam dinding tembok yang segera menjadi pecah dan amrol Dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga pukulan ini, dan betapa berbahayanya kalau yang dihantam itu adalah tubuh manusia Si jago santung nomor satu ini segera membalikan tubuh, akan tetapi lampu penerangan di ruangan itu tiba-tiba padam Karena sengaja dipadamkan oleh Coatung Tok Ong, sehingga keadaan menjadi gelap gulita membuat So Kim Lin kehilangan lawan karena apa yang dilihatnya hanya warna hitam pekat belaka Ketika itu tiba-tiba dari atas genting terdengar suara ketawa seorang wanita dalam nada yang amat menceramkan, bagaikan suara ketawa kuntilanak, disusul suara ucapan, suamiku, mari kita pergi Bayi kembar anak orang Shisoo itu sudah kuambil Buat apa lama-lama kita tinggal di sini tanda seru Bagus, terdengar suara si raja racun menyahut di kegelapan Nah, So Kim Lin, aku sengaja mengampuni nyawamu, sebagai penggantinya yaitu anak kembarmu yang kuanggap sebagai oleh-oleh pemberianmu Selama tinggal tiba-tiba terdengar angin berkesur ke arah pintu Hati So Kim Lin bukan kepalang jengkel dan marahnya karena dalam keadaan segelap itu menyebabkan ilmu silatnya yang tinggi ternyata tiada gunanya sama sekali Mengetahui bahwa berkesiurnya angin itu ditimbulkan dari tubuh manusia iblis yang berlari ke arah pintu, maka ia cepat mengejar dan karena di luar pintu nampak cahaya remang-remang maka ia tidak sampai kehilangan tujuan Dasar nasib So Kim Lin sedang ditimpasial, ketika ia berlari melewati ambung pintu tiba-tiba tubuhnya jatuh terpelanting dan kalau tidak cepat membuat gerakan membalik Pasti hidungnya akan tersungkur mencium batu kerikel tanpa memperhatikan apa yang membuatnya ia terjatuh yang sebenarnya disebabkan kakinya tersandung tumpukan mayat Para penjaga yang telah menjadi korban jarumarum beracun Coatung Tokong ketika si raja racun itu datang tadi So Kim Lin segera bangkit pula dan melihat keempat penjuru, mencari kalau-kalau musuhnya itu masih terlihat Namun yang nampak kegelapan malam belaka yang hanya diterangi cahaya bintang-bintang kemerlipan di langit Kemudian ia berlari cepat ke arah timur So Kim Lin berlari cepat bukan mengejar si raja racun, melainkan bermaksud hendak pergi melihat keluarganya yang disembunyikan di luar kota itu Benarkah anak kembarnya telah berhasil diketemukan dan telah diculik sebagaimana ia mendengar ucapan si iblis bertina dari atas genting tadi? Dan ketika ia telah sampai di tempat tujuan, benar saja bahwa anak kembarnya telah diculik Bahkan ia dapatkan pula istrinya dan seluruh keluarga yang menjadi tempat perlindungan istri dan anak kembarnya itu Semuanya sudah menjadi mayat dalam keadaan yang amat mengerikan Dapat dibayangkan betapa marah, bingung dan sedihnya perasaan hati So Kim Lin sehingga membuat tubuh pendekar santung ini segera terkulai dan roboh, terkapar pingsan di atas tanah Ia sadarkan diri tatkala hari sudah menjadi siang dan tahu-tahu ia sudah berada di rumah sendiri Ia melihat banyak orang sibuk merawat dan mengurus mayat-mayat yang sekian banyaknya itu Pada hari itu seluruh kota Cilam dalam keadaan berkabung, segenap penduduk berbelasung kawa atas peristiwa hebat yang dihadapi oleh So Kim Lin, si pendekar santung atau santung tai hiap yang sangat mereka hormati itu Dan begitulah, setelah semua jenazah yang sekian banyaknya itu semua dikubur oleh para handai taulan secara gotong royong, maka So Kim Lin secara diam Diam lalu berangkat ke gunung Yesan dengan membawa hati yang dipenuhi perasaan duka dan yang membuat pikirannya hampir menjadi gila Bagaimana hebatnya penderitaan batin pendekar santung ini, dapatlah dibayangkan Ia tidak habis-habisnya berpikir, mengapa segala siasatnya yang pernah ia lakukan untuk menghadapi sepasang manusia iblis itu sampai-sampai tempat pengungsian istri dan anak kembarnya yang sebenarnya sangat ia rahasiakan, selalu diketahui oleh kedua manusia durjana itu Dan ia merasa penasaran sekali karena ketika menghadapi si Rujna Chun sama sekali ia tidak mempunyai kesempatan bertempur secara jantan Kekalahannya dialami bagi pihaknya yang berupa datangnya kematian orang sebanyak itu secara sekaligus Tak lain hanya sebagai akibat sifat licik dan curang dari si manusia iblis yang kini jelas sekali sudah menjadi musuh besarnya Rasa penasarannya ini menimbulkan rasa sakit di hatinya sehingga ia bertekad hendak membalas dendam dan justeru karena adanya tekad inilah Ia pergi ke Gunung Yehsan, hendak memberitahukan kepada susioknya dan jika dapat hendak minta bantuan orang tua sakti itu atau setidak-tidaknya mendapat bantuan Sosan Beng Seorang putranya yang telah ia serahkan kepada orang tua sakti itu, untuk menerima gemblangan Segera setelah tiba di Gunung Yehsan, So Kim Lin lalu menuturkan peristiwa yang dialaminya serta menyampaikan pula maksud hatinya Ceng Sin Tiang Lo, orang tua sakti yang menjadi susiok dari So Kim Lin, hanya mengerutkan kening setelah mendengar peristiwa yang benar-benar merupakan bencana hebat itu Sebaliknya So San Beng jadi menangis sambil membanting-banting kaki, terutama sekali anak muda itu sangat menyedihkan kematian ibunya So Kim Lin, memang sepasang manusia iblis itu tiadap dan betul-betul keji, maka sudah sewajarnya kalau kau bermaksud membalas dendam terhadap mereka Bahkan justeru manusia-manusia semacam Coatung Tok Ong dan Tokia Muli yang perbuatannya Hanya mengotori dunia yang memang sudah terlalu kotor ini, maka perlu segera dilenyapkan, demikian Ceng Sin Tiang Lo berkata Sayang sekali, aku telah bersumpah bahwa aku tidak mau lagi ikut campur dalam segala keruatan duniawi dan oleh karena hal ini pula, menyesal sekali aku tak dapat memenuhi permintaanmu Kecuali aku hanya hendak memberi beberapa petunjuk kepadamu untuk kepentingan menghadapi sepasang manusia iblis itu Dan di samping itu, anakmu San Beng ini boleh kau bawa turun gunung, kurasa kepandainya sudah cukup matang untuk dijadikan pembantumu So Kim Lin sangat berterima kasih sekali terhadap paman gurunya yang seakan-akan sudah dapat membaca isi hatinya dan demikianlah beberapa hari kemudian Setelah ia menerima beberapa petunjuk berupa taktik bertempur guna menghadapi musuh besarnya dan menerima pula petuah-petuah dari Ceng Sin Tiang Lo Sehingga pikirannya jadi tenang, imannya jadi teguh dan sangat membesarkan hatinya Maka akhirnya ia minta diri dan turun gunung bersama puteranya San Beng So San Beng adalah putera sulung dari So Kim Lin Usianya baru 18 tahun, tiga orang adiknya telah mati akibat wabah penyakit yang pernah menyerang kota Cilam beberapa tahun yang lalu Kemudian ia mempunyai adik baru pula, adik kembar, tapi kini telah diculik oleh sepasang siluman jahat musuh besar ayahnya dan sekaligus menjadi musuh besarnya pula Sehingga kini keluarga dan keturunan dari So Kim Lin hanya San Beng sajalah yang masih tinggal Sejak kecil San Beng memiliki otak cerdas sehingga dalam sekolahannya ia selalu menjadi bintang pelajar dan ia gemar sekali membaca sajak-sajak kuno Terutama sekali hasil karya Su Tung Po, Sing Tsang dan Lo Si Alun Akan tetapi sayang sekali, ketika ia berumur 13 tahun, ia menderita semacam penyakit yang membuat daya pikir serta tubuhnya menjadi lemah sehingga ia tidak dapat melanjutkan sekolahnya Kebetulan sekali pada suatu Waktu Cheng Sin Tiang Lo yang pada masa itu masih suka merantau, mengunjungi rumah So Kim Lin yang menjadi murid dari kakak seperguruannya Dan orang tua berkepandaian tinggi ini melihat San Beng yang berpenyakitan, pada dasarnya memiliki bakat yang baik untuk dijadikan muridnya, maka setelah mendapat persetujun dari So Kim Lin lalu anak muda kurus itu dibawa oleh Cheng Sin Tiang Lo ke gunung Yeh San Dan kemudian ternyata baru saja satu tahun San Beng mendapat latihan silat, tubuhnya menjadi sehat dan penyakitnya seakan-akan hilang dengan sendirinya Demikianlah pada tahun-tahun berikutnya, selain tubuhnya makin sehat dan kuat, juga dalam hal pelajaran silat yang ia terima dari gurunya telah mendapat kemajuan pesat Bahkan senjata yang menjadi genggamannya pun istimewa sekali, yaitu sejilid buku tebal dan sebatang pit, disesuaikan dengan apa yang menjadi teman karibnya setiap hari dalam waktu-waktu selebihnya ia belajar silat Ternyata San Beng tidak bisa melupakan kegemarannya membaca sajak-sajak kuno dan ditambah lagi sajak-sajak ciptaan para penyair angkatan baru sehingga beberapa jilid buku himpunan sajak kiriman ayahnya, dapat dikata seluruh isinya ia sudah hafal di luar kepala Bahkan kini ia sudah pandai pula membuat sajak dan mungkin disebabkan pengaruh candu sajak-sajak itu membuat anak muda ini jadi mempunyai kebiasaan bahwa apabila berkata, muka setiap kalimat pada perkataannya yang terakhir selalu bersuku kata yang sama nadanya atau bernada hampir sama, sehingga kedengarannya mirip baik-baik pantun Saking sungguh-sungguhnya ia belajar silat, maka meskipun baru lima tahun saja ia telah dianggap gurunya cukup matang sehingga ia telah dipercaya untuk membantu ayahnya untuk membalas sakit hati, juga untuk memenuhi kewajiban sebagai pendekar Seturunnya dari Yoh San, So Kim Lin bersama puterannya singgah dulu ke rumah mereka karena orang tua itu kini baru ingat bahwa ketika ia pergi, disebabkan pikirannya tidak keruan, rumah dan tokonya telah ditinggalkan begitu saja Ia singgah dulu ke rumahnya, sengaja untuk berpesan kepada pembantu-pembantunya supaya menjaga rumahnya itu baik-baik Juga tokonya, ia kuasakan kepada salah seorang pembantu yang sudah dipercaya penuh dan setelah segala urusan ini beres, maka dengan perasaan hati lega dan semangat besar So Kim Lin bersama So San Beng pergi merantau, mencari jejak Cho Atung Tok Ong dan Tokia Moli Dasar jiwa pedagang, selalu menganggap bahwa waktu adalah uang, maka So Kim Lin dalam perantauannya tidak mau membuang-buang waktu dan ongkos secara percuma Karena menurut perhitungannya kalau dalam perantauan yang sama sekali belum dapat diketahui akan menghabiskan waktu berapa lamanya ini, pasti akan menyebabkan uang bekalnya lama-lama bisa jadi ludes, kalau tanpa sambil berdagang Oleh karena adanya perhitungan ini, maka ia sengaja dari tokonya telah membawa beberapa puluh geblok kain bahan sandang sehingga dengan demikian pendekar santung bersama putranya yang sedang prihatin ini melakukan perantauan sambil berdagang Atau tepatnya untuk mencari jejak musuh besar mereka, mereka menyamar sebagai pedagang keliling Seakan-akan ada petunjuk, mereka menuju ke arah barat, mereka berdagang dari satu kota, bahkan akhirnya sampai melewati dua buah provinsi di sebelah barat santung Di setiap kota yang mereka singgahi, di setiap pasar yang mereka datangi dan setiap dusun yang mereka lalui, sambil memperdagangkan barang bahan sandang itu mereka tak putus-putusnya mengadakan penyelidikan Bahkan kepada setiap piausu yang keretanya mereka sewa, juga secara tak langsung mereka selalu memancing kalau piausu-piausu itu mengetahui atau sedikitnya mendengar di mana adanya sepasang siluman itu Begitu pula terhadap para pendekar perantau yang banyak dijumpainya dalam perjalanan, maupun kepada para perampok yang sering menghadang mereka, selalu mereka bertanya-tanya dan menyelidik Akan tetapi setelah hampir setengah tahun ayah dan anak ini mencari dan menyelidik, berita tentang sepasang manusia iblis itu belum juga mereka peroleh, kecuali hanya memperoleh keuntungan lumayan dari hasil perdagangan mereka Sungguh tepat perhitungan So Kim Lin Bahwa dalam perantauan yang tidak menentu arah tujuannya ini kalau tidak sambil berdagang agaknya pendekar santung yang di kota Cilam terkenal sebagai seorang hartawan ini Sudah menjadi perantau Rudin seperti kebanyakan pendekar-pendekar perantau lainnya, karena kehabisan bekal Akhirnya mereka tiba di kota Sun Lai dan karena waktu itu hari sudah terlalu sore, maka mereka bermalam di rumah penginapan Cialing Tiga hari di kota kecil dalam Provinsi Sansi ini mereka berdagang dan lagi-lagi hati mereka merasa kecewa karena jangankan musuh besar itu dapat dijumpai, sedangkan tercium baunya pun belum Sungguh pun hati kecewa, namun tidak pernah putus asa, bahkan mereka bertekad terus mencari sebelum dendam ke Sumat Punah Dari kota ini mereka hendak meneruskan perjalanan ke kota Lokyang, akan tetapi setelah mereka menghubungi tiga Piau Kiyok, pengusaha ekspedisi, untuk menyewa kereta Ternyata semua pengusaha tersebut tidak bersedia mengadakan perjalanan ke kota yang dimaksud Sungguh pun So Kim Lin sanggup membayar rongkos berapa saja yang mereka minta Jiwi Sian Seng, kami bukan tidak butuh uang Tapi untuk melakukan perjalanan ke kota Lokyang, dalam waktu-waktu ini benar-benar kami tidak sanggup Maaf saja dan kami silahkan Jiwi menghubungi Piau Kiyok lain Demikian jawaban yang So Kim Lin dapatkan dari ketiga pengusaha angkutan ekspedisi itu So Kim Lin sudah cukup maklum seluk-beluk rahasia dunia Kangou dan ia sudah dapat menduga akan alasan para Piau Kiyok itu Bahwa dalam perjalanan antara Sun Lai dan Lokyang tentu ada sesuatu yang mereka takuti Sebagaimana biasa, untuk mengadakan penyelidikan lebih jauh So Kim Lin bertanya memancing terhadap secorar Piau Kiyok yang didatarginya paling ekliir Si Chu, sudah empat Piau Kiyok termasuk Si Chu ini ku datangi dan semuanya ternyata tidak sanggup Habis kepada Piau Kiyok mana lagi dapat ku hubungi? Sudahkah Sian Yang bertanya kepada Piau Kiyok It Gan Liong Liok Sam Kong yang rumahnya di pinggir kota ini Piau Su itu balik bertanya Belum Nah, cobalah Sian Seng, Tuan, pergi ke sana menghubunginya Mudah-mudahan saja si naga mata buta itu dapat memenuhi maksud Tuan Terima kasih atas petunjukmu Akan tetapi, Si Chu, bolehkah aku minta keterangan darimu Bahwa apa alasannya sehingga menyebabkan para Piau Kiyok di sini tidak sanggup melakukan perjalanan ke kota Lokyang Rupa-rupanya terdapat sesuatu yang sangat berbahaya dan kalau benar demikian Ah, sebaiknya ku batalkan saja maksudku ini daripada mendapat celaka di peijalanan Yah, memang lebih baik begitulah, sahut si Pao Su sambil mengangguk-anggukan kepala Dan dugaanmu memang tepat Maka agar jelasnya baiklah ku ceritakan bahwa perjalanan dari sini menuju ke Lokyang harus melalui kaki Gunung Hang San Di mana terdapat sebuah hutan Siung Tiok Lim yang pada waktu belakangan ini dijadikan sarang gerombolan perampok yang dikepalai oleh Gou Jikyu Si Gou Lok Tunggal penjabut nyawa Biarpun jahat, tapi kepala perampok Si Gou ini masih dapat disogok sehingga kita masih dapat melanjutkan perjalanan dengan selamat Adapun kemarin, salah seorang kawanku yang baru kembali dari Lokyang mengabarkan bahwa selain di hutan Siung Tiok Lim itu terdapat si penghuni tetap, yaitu si kepala perampok Si Gou tadi Malah di situ, di antara mereka yang menghadang, terdapat pula dua orang penjahat baru yang namanya sudah terkenal dan menggemparkan dunia Kang O Siapakah mereka tanda seru tanya So Kim Lin mendesak tatkala Piao Su itu menghentikan penuturannya sebentar Kabarnya, mereka adalah Cho Atung Tok Ong dan Tok Ya Moli Sudahkah Jiwi mendengar nama dua tokoh siluman jahat ini? So Kim Lin dan So San Beng saling pandang Kemudian, tanpa permisi lagi terhadap Piao Su itu, ayah dan anak ini tiba-tiba meninggalkan si Piao Su sambil berlari sehingga membuat Piao Su itu jadi bengong Dan akhirnya ia ketawa karena menganggap bahwa kedua orang tersebut, baru mendengar disebutnya nama dua tokoh siluman tadi saja sudah berlari ketakutan Tabir gelap terbuka sudah, bagaimana kita harus berbuat, ayah tanya San Beng sambil berbisik ketika mereka sudah berada di kamar dalam penginapan Ayahnya tak segera menjawab karena orang tua ini sedang berpikir keras sambil menahan perasaan hatinya yang menggelora hebat Kita harus bertindak cepat, sahutnya kemudian, juga dengan suara berbisik Dan setelah termenung lagi sesaat sambil menggigit bibir dan kenir, berkerut, ia berbisik pula Sekarang mari kita pergi menemui Piao Kyok si naga bermata buta yang disebutkan oleh si Piao Su tadi Tanpa menjawab San Beng segera mengikuti ayahnya yang sudah berjalan keluar kamar Terlebih dahulu mereka menemui si pengusaha penginap pun yang duduk bercokol di kantor dan menanyakan tentang letak rumah Piao Kyok si naga bermata buta Jiwi hendak menyewa keretanya Bagus memang lebih baik Jiwi mempergunakan angkutan dari perusahaan ekspedisi itu Akan lebih baik lagi kalau yang mengawalnya adalah si naga bermata satu liok samkong sendiri yang sangat lihai ilmu pecutnya Piao Kyok ini paling laris sehingga merupakan saingan berat bagi beberapa pengusaha angkutan yang terdapat di kota ini Rumahnya terletak di sebelah barat kota, dan rumahnya bercap biru, menghadap ke selatan dan di pekarangan depan terdapat sebuah kolam kecil yang banyak ditumbungi bunga teratai Tanda petik Terima kasih atas keteranganmu, kata So Kim Lin yang diam-diam hatinya merasa kesal juga mendengar komentar panjang Lebar dari pengusaha hotel itu, padahal yang dibutuhkannya hanya sedikit saja Ketika itu hari sudah sore dan berkat petunjuk si pengusaha hotel tadi maka So Kim Lin dan So San Beng telah dapat mencari tempat tinggal Piao Kyok yang dimaksud dengan mudah Akan tetapi alangkah kecewanya hati ayah dan anak ini ketika mendapat keterangan dari istri si Piao Kyok itu yang menyambut kedatangannya, bahwa suaminya, Liok Sam Kong, tidak di rumah Sudah lima hari dia pergi ke kota Hun Leng mengantar barang, demikian katanya rumah itu selanjutnya, dan diharapkan nanti malam atau paling lambat besok pagi dia akan kembali Kalau demikian, lebih baik besok pagi saja kami datang lagi kemari, sahut So Kim Lin, lalu minta diri Akan tetapi orang tua ini tak dapat bersabar menunggu sampai besok pagi, maka biarpun hari sudah malam ia lalu mengajak anaknya untuk kembali mendatangi rumah Liok Sam Kong, kalau-kalau Piao Su itu sudah datang Maklum bahwa mendatangi rumah orang di waktu malam memang merupakan suatu perbuatan yang kurang baik, tapi mengingat ikhtikat yang dibawanya tidak bermaksud jahat, hanya hendak mengetahui bahwa Piao Su itu sudah kembali atau belum Kalau sudah, ia hanya sekedar menyampaikan pesan hendak menyewa kereta besok pagi, karena kalau sampai menunggu keesokan harinya ia khawatir Piao Kiok yang laris ini akan keburu menerima pesanan dari orang lain Alasan inilah yang menjadi pegangan So Kim Lin sehingga malam itu juga ia kembali mendatangi tempat tinggal Liok Sam Kong Ketika baru saja memasuki halaman depan dari rumah itu, So Kim Lin dan anaknya yang masing-masing mempunyai pendengaran tajam, telinga mereka sudah dapat menangkap suara seorang perempuan yang sedang bercakap-cakap dengan laki-laki dari dalam rumah yang dikunjunginya Dan ditambah lagi terdengarnya suara ringkai kuda dari belakang rumah itu Yakinlah bahwa Liok Sam Kong sudah datang Dan tak kala So Kim Lin hendak mengetuk pintu rumah, ia melihat bahwa di daun pintu yang tertutup itu terdapat secari kertas yang ditancapi sebatang Piao Sehingga ia tidak jadi mengetuk melainkan ia lalu membaca huruf-huruf yang tertulis di atas kertas itu Kebetulan sekali di dekat pintu tersebut terdapat sebuah lampu minyak, nyala apinya berkelap gelip ditiup angin Sehingga dengan bantuan cahaya dari lampu ini ia dapat membaca surat tersebut dan bunyinya ternyata adalah suatu tantangan dari Toat Bengton Togo Jikiu terhadap Liok Sam Kong Tentu saja oleh karena adanya surat itu membuat So Kim Lin yang semula hendak menjumpai si tuan rumah Segera membatalkan niatnya sebab khawatir akan menimbulkan salah sangka dan Liok Sam Kong tentu akan menuduh bahwa mereka mempunyai hubungan erat dengan si penantang itu Dan Liok Sam Kong pasti pula akan menganggap bahwa si pembawa surat itu adalah mereka sendiri Demikianlah, Liok Hiap Su, tadi pagi kami baru berani berkunjung ke rumahmu dan setelah kulihat kau bersikap ragu-ragu Akhirnya kau meluluskan juga permintaanku sehingga hari ini kami telah dapat membunuh Coat Tung Tok Ong dan Tok Ya Memoli sebagai pembalasan sakit hati Liok Hiap Su, benar-benar kami sangat berterima kasih kepadamu oleh karena kalau tanpa bantuanmu, rasanya sangat sulit bagi kami untuk melakukan pembalasan dendam ini Demikianlah So Kim Lin menutup penuturannya Liok Sam Kong yang sejak tadi sangat asyik mendengarkannya dan kini meskipun pendekar santun itu sudah menutup penuturannya Namun ia masih tetap bengong Betapa takkan bengong Piao Su bermata satu ini, karena selain penuturan orang tua itu sangat berkesan baginya, juga menimbulkan perasaan ngeri di hatinya Ngeri, karena ia dapat membayangkan betapa biadab dan kejinya perbuatan sepasang siluman itu dan rupanya si berdebah Goji Kiu berani mengirim surat tantangan itu karena mengandalkan bantuan dari sepasang manusia iblis tersebut Dan ia pasti sudah mati konyol kalau saja kedua orang penyewa keretanya bukan pendekar dari samung bersama puterannya yang berkepandaian tinggi dan maksud mereka juteruh hendak melenyapkan sepasang siluman itu dari muka bumi Ngeri pula rasa hati liok samkong karena pikirnya kalau saja Coatung Tokong dan Tokya Moli tidak keburu, dibikin mampus oleh ayah dan anak yang menuntut balas ini Pasti sepasang siluman itu akan sempat beroperasi di kota Sunlai, banyak anak bayi pasti akan menjadi korban mungkin termasuk anaknya sendiri yang paling kecil yang justru masih merupakan obat kuat Bek Coatung Tokong dan Tokya Moli Benar-benar ngeri